Wiro Sableng 106, Rahasia Bayi Tergantung Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Rahasia Bayi Tergantung Sama Dengan 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 Sa Dengan Sama Dengan Sama Dengan 1. Dalam rimba belantara di kaki gunung labatu hitam yang biasanya diselimuti kesunyian sekali ini terdengar suara aneh berkepanjangan. Seperti ada seseorang yang tengah mengucapkan atau merapal jampi-jampi tak berkeputusan. Kau mendengar suara itu wahai tiga saudaraku bertanya sosok tinggi besar berewokan yang dua kakinya terbungkus batu besar berbentuk bola. Orang ini adalah Lakasipo, bekas kepala negeri Latana Silam yang kemudian dikenal dengan julukan bola-bola iblis alias hantu kaki batu. 2. Seperti diceritakan dalam serial Wiro Sableng sebelumnya, berkat pertolongan hantu tangan empat makawiro dan naga kuning serta si kakek berjuluk setan ngompol sosok tubuhnya berhasil dirubah menjadi lebih besar walau belum mencapai sebesar sosok orang-orang di negeri Latana Silam. Karena itulah jika sedang mengadakan perjalanan jauh Lakasipo selalu membawa ketiga saudara angkatnya itu dengan kera menyelipkan mereka di balik sabuk besar yang melilit pinggangnya. Kedengarannya seperti orang membaca mantra panjang, berkata Wiro menyahuti ucapan Lakasipo tadi. Mungkin dia orang yang kita cari. Hantu sejuta tanya sejuta jawab, ikut bicara setan ngompol. Mungkin juga itu adalah suara hantu atau jin rimba yang sedang mengigau ucap naga kuning. Bocah sialan maki setan ngompol. Jangan bicara yang membuat aku kaget dan kepingin besar kakek ini cepat tekap bagian bawah perutnya sementara naga kuning usap-usap mulutnya menahan geli. Sebaiknya kita turun dari kuda. Menyelidik kejurusan datangnya suara itu. Siapa tahu yang bersuara seperti orang membaca mantra adalah hantu sejuta tanya sejuta jawab yang kita cari, berarti penjelasan yang diberikan teringgiling liang batu tidak dusta. Hantu sejuta tanya sejuta jawab itu benar-benar berada di kawasan kaki gunung ini, mengenai riwayat teringgiling liang batu harap baka serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jati Landak. La Kasipo berpikir sejenak. Lalu dia anggukan kepala. Diusapnya kuduk la kaki enam, kuda hitam besar berkaki enam yang memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Lalu dia turun dari punggung tunggangannya itu. La kaki enam, jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai kami kembali kuda berkaki enam. Kedipkan dua matanya yang merah lalu menjelat tangan La Kasipo. La Kasipo, kau hams pergunakan kesaktianmu agar langkah kaki batumu tidak mengeluarkan suara dan menggetarkan tanah. Aku khawatir orang yang meracau akan mendengar lalu melenyapkan diri sebelum kita sampai ke tempatnya, berkata Wiro. Hal itu sudah kupikirkan, jawab La Kasipo. Dia mulai melangkah ke jurusan datangnya suara orang meracau. Tanpa memergunakan ilmu meringankan tubuh dan mengandalkan tenaga dalam, setiap langkah yang dibuat La Kasipo akan mengeluarkan suara duk-duk-duk dan menggetarkan tanah yang dipijaknya. Tapi kali ini setelah dia mengeluarkan kesaktian maka setiap langkah yang dibuatnya selain cepat juga tidak mengeluarkan suara atau menggetarkan tanah. Berjalan kira-kira lima puluh tombak memasuki rimba belantara yang pepohonan serta semak belukarnya semakin rapat, suara orang yang seperti merapal mantra itu semakin keras tanda orangnya semakin dekat. La Kasipo melangkah terus. Setan ngompol yang diam-diam merasa tegang tambah keras memegang dan menekan bagian bawah perutnya. Aku mendengar suara sesuatu Wiro berseru. Baru saja seruannya itu berakhir tiba-tiba terdengar suara menggemuruh di belakang mereka disertai rambasnya semak belukar dan tumbangnya beberapa pohon. La Kasipo cepat berkelebat kebalik sebatang pohon besar. Sesaat kemudian hanya tiga tombak di depan mereka meluncur menggelinding sebuah benda aneh berwarna kuning. Semak belukar rambas permentalan. Sebatang pohon yang cukup besar patah lalu tumbang menggemuruh. Di lain kejak benda yang bergulung tadi lenyap di balik kerapatan petohonan sementara di tanah makhluk yang menggelinding meninggalkan jejak berupa puluhan lubang-lubang dalam sebesar jari kelingking. Makhluk apa yang barusan lewat itu ujar setan ngompol yang sudah basah bagian bawah perutnya, manusia bukan, binatang juga rasanya bukan menjawab naga kuning. Aku mencium baunya ketika barusan lewat. Sepertinya bau itu pernah kucium sebelumnya, berucap La Kasipo. Wiro garuk-garuk kepala sambil pandangi lubang-lubang di tanah lalu perhatikan batang pohon di sebelah kiri yang kulitnya retak-retak seperti digurat benda tajam murid yang sintogenreng dari gunung gede ini lalu berkata. Aku menduga jangan-jangan yang barusan lewat adalah makhluk berdui dari rimbalah hitam kelam yang bernama Hantu Jatilandak itu, wahai. Dugaanmu tidak salah Wirobau yang ku katakan tadi memang bau tubuhnya kata La Kasipo pula. Mungkin dugaan kalian tidak salah. Tetapi ketika kita meninggalkan pulau kediamannya jelas Hantu Jatilandak tidak kemana-mana. Lagi pula perlu apa dia gentayangan ke tempat ini berkata Naga Kuning. Tidakkah kalian memperhatikan sesuatu tiba-tiba si kakek setan ngompol berkata. Apa maksudmu kek tanyalah Kasipo? Suara orang meracau saat ini tidak terdengar lagi. Lenyap jawab setan ngompol. Berarti kita bisa-bisa kehilangan jejak mencarinya kata La Kasipo. Baru saja dia berucap Bekitu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara bentakan-bentakan. Sesuatu terjadi di dalam hutan sana. La Kasipo. Ayo cepat melangkah ke jurusan itu mendengar kata-kata Wiro. Segera saja La Kasipo melangkah cepat memasuki rimba belantara ke arah terdengarnya suara-suara bentakan. Dia lupa mengeluarkan kesaktiannya. Akibatnya setiap langkah yang dibuatnya mengeluarkan suara duk-duk-duk dan tanah yang terpijak selain amblas juga menimbulkan getaran keras. Memasuki rimba sejauh 30 langkah, di satu tempat La Kasipo berhenti. Matanya mendelik besar. Tidak percaya akan apa yang disaksikannya. Wiro, naga kuning dan juga setan ngompol tak kalah heran dan kejut masing-masing. Di hadapan keempat orang itu, di satu bagian rimba belantara yang pohon-pohonnya bertumbangan tegak sesosok tubuh kuning tinggi kurus. Sekujur badannya, makhluk yang hanya mengenakan sehelai cawat terbuat dari kulit kayu ini ditumbungi duri-duri panjang berwarna coklat, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki. Kau benar Wiro, disik setan ngompol. Makhluk yang tadi menggelinding melewati kita memang hantu jati landak. Kini dia berada di tempat ini kalau Wiro, naga kuning dan setan ngompol sesaat masih pandangi sosok yang ditumbungi duri-duri panjang dan runcing itu maka lain halnya dengan La Kasipo. Dua mata lelaki ini membeliak besar melihat kuda kaki enam miliknya yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di tempat itu. Binatang ini tegak diam tidak berkesip tidak bergerak seolah kena sirap. Lalu di atas punggung binatang ini duduk bersilah seorang kakek mengenakan celana hitam terbuat dari kulit kayu. Bagian tubuhnya yang tidak tertutupi yakni tangan, dada dan juga kulit mukanya, lalu sepasang kaki penuh dengan totol-totol hitam dan coklat seperti bulu macan tutul. La Kasipo, berkata Wiro, bagaimana kudamu tahu-tahu bisa berada di tempat ini dan dijadikan tunggangan oleh kakek aneh itu ahai. Justru itu yang jadi tanda tanya besar dalam benaku jawab La Kasipo dan matanya masih terus membeliat. Sesuatu yang hebat telah terjadi. Kakek yang bertubuh seperti macan tutul itu pasti memiliki kepandayan luar biasa. La Kakienam kulihat seperti kena sirap dan berada di bawah kekuasaannya. Kau tahu siapa makhluk tua bangka yang duduk di atas La Kakienam itu naga kuning bertanya. Tak pernah kulihat makhluk ini sebelumnya. Aku hanya bisa menduga. Pernah kulihat tentang seorang kakek berjuluk hantu seratus tutul. Jangan-jangan dia orangnya. Setahuku dia bukan orang baik-baik. Sama jahatnya dengan hantu muka dua kita harus berhati-hati La Kasipo, kata Wiro. Kelihatannya dia sudah sengaja mencari lantaran dengan menguasai La Kakienam. Seperti itu seolah tidak perdulikan kehadiran La Kasipo dan tiga manusia cebol yang terikat di pinggangnya. Makhluk yang tubuhnya seperti macan tutul di atas kuda hitam berkaki enam memandang tak berkesip pada hantu jati landak. Lalu orang ini dongakan kepala dan dari mulutnya keluar suara meracau panjang seperti orang merapal mantra atau jampi-jampi. Sesaat kemudian perlahan-lahan kepalanya yang tadi mendongak diturunkan, mulutnya masih terus meracau sedang dua matanya menatap tajam ke arah hantu jati landak. Tiba-tiba racauannya putus. Dari mulutnya menyembur bentakan keras. Hantu jati landak. Takdir telah jatuh atas dirimu. Pada hari pertama kau meninggalkan pulau kediamanmu maka hari itu pula kau akan menemui kematian. Aku akan menguliti tubuhmu. Aku memerlukan kulitmu yang berduri itu untuk ku jadikan sehelai mantel sakti gila. Enak saja tua bangka bertubuh seperti macan tutul itu hendak menguliti si jati landak kata naga kuning. Orang di atas kuda hitam kaki enam lalu gerakan tangannya kiri kanan ke pinggang. Sesaat kemudian dua pisau berbentuk arit kecil tampak berkilauan dalam genggamannya. Melihat hantu jati landak hanya berdiam diri dan tidak menanggapi ucapannya, orang di atas kuda hitam kembali membentak. Hantu jati landak. Kau diam saja. Agaknya kau memang sudah siap untuk ku pesiangi. Saat ini juga kuping lebar. Hantu jati landak tiba-tiba bergerak mencuat kaku ke atas. Duri-duri di kepalanya berjengkrak kaku. Hantu jati landak meludah ke tanah. Ludahnya berwarna kuning. Dari tenggorokannya terdengar suara menggereng. Lalu mulutnya menyeringai, disusul keluarnya suara ucapan. Kakeku Teringgiling liang batu pernah bertutur. Negeri latanah silam penuh keandahan. Di dalam keandahan itu ada orang-orang menginginkan kematian orang lain seolah dirinya sendiri punya lebih dari satu nyawa dan tidak takut menerima balasan. Wahai makhluk bertubuh macan tutul yang duduk di atas punggung kuda milik orang lain, apakah benar kata kakeku itu bahwa kau punya dua nyawa? Hingga kalau kau kubunuh kau masih punya nyawa cadangan menggembunglah rahang kakek di atas kuda hitam berkoki enam. Dua matanya membeliak menyorotkan sinar kematian. Tiba-tiba dia keluarkan teriakan dasyat. Tubuhnya lenyap dari punggung kuda, melesat ke arah pohon kayu di sebelah kanan. Dua tangannya bergerak. Dua pisau yang dipegangnya berkelebat berkilauan cepat sekali. Sesaat kemudian ketika dia kembali melesat duduk di atas punggung kuda, batang pohon di sebelah kanan kelihatan gundul memutih. Gulungan kulit kayu yang sebelumnya membungkus pohon itu kini terhampar di kaki pohon. Kalau lakasipo, wiro, naga kuning dan setan ngompol terbeliak besar melihat apa yang dilakukan hantu seratus tutul, bahkan setan ngompol sudah kembali kucurkan air kencing maka hantu jatilandak tetap tenang saja malah meludah ke tanah. Lakasipo, kata pendekar 212. Untung bukan kudamu yang dijadikannya contoh di kuliti di atas punggung kuda hitam berkoki enam hantu seratus tutul tertawa gelap-gelap. Hantu jatilandak, kau saksikan sendiri bagaimana aku menguliti pohon besar itu. Untuk menguliti tubuhmu waktu yang ku perlukan hanya sepertiga dari waktu menguliti pohon itu. Wahai! Bersiaplah jatilandak. Selagi pisauku masih tajam, kau tidak akan merasa sakit sedikitpun. Kau akan menemui ajal senikmat bayi yang tidur nyenyak. Ha, ha, ha habis berkata dan tertawa seperti itu hantu seratus tutul melesat dari atas punggung lelah kaki enam. Berkelebat ke arah hantu jatilandak dan tahu-tahu dua pisau berbentuk arit kecil di tangannya kiri kanan telah berkiblat ke arah kepala hantu jatilandak. Rupanya dia hendak menguliti cucu teringgiling liang batu ini dari kepala lebih dulu. Hantu jatilandak tentu saja tidak tinggal diam. Sepasang matanya sorotkan sinar kuning. Tangan kirinya dikibaskan ke depan. Dua belas duri panjang dan lancip laksana paku-paku besi melesat ke arah selusin sasaran di kepala dan tubuh hantu seratus tutul. Hantu seratus tutul tertawa bergelak. Dia gerakan dua tangannya yang memegang pisau. Dua larik sinar putih bertabur dua raas. Keraas dua duri yang melesat ke arah kepala berhasil dibabat putus oleh sepasang pisau berbentuk arit. Dengan membungkuk dan melompat ke samping kiri hantu seratus tutul berhasil mengelakkan delapan sambaran duri landak. Begitu serangan tidak mengenai sasaran secara aneh delapan duri ini berputar membalik dan kembali menancap ke tempatnya semula yakni di tangan kiri hantu jatilandak. Sisa dua duri ternyata tidak sempat dielakkan si kakek. Walau tidak sampai menancap di tubuhnya namun duri-duri itu masih sempat menyerempet bahu kiri dan pinggang kanan mengakibatkan luka yang mengucurkan darah. C. Dari mulut hantu seratus tutul melesat suara gerengan marah. Demikian hebatnya suara gerengan ini hingga menggetarkan seantro tempat. Bersamaan dengan itu wajah si kakek mendadak sontak berubah menjadi tampang seekor macan tutul benaran. Daun pelingannya yang lebar berjingkrak. Taring runcing mengerikan mencuat di sudut-sudut mulut. Di bagian bawah tubuhnya muncul ekor panjang yang menyentak-nyentakian kemari. Lalu kleep, kleep dari ujung-ujung jari tangan dan kakinya mencuat keluar kuku-kuku panjang, hitam runcing mengerikan. Si kakek ini telah berubah menjadi seekor macan tutul jejadian. Membuat lakasipo, wire dan naga kuning tak bergeming ngeri. Setan ngompol tak usah ditanya lagi. Saat itu juga ia sudah terkencing-kencing karena kaget dan ngeri. Hantu jatilandak sesaat terkesiap melihat perubahan sosok dan wajah lawannya. Dalam hati dia yakin bahwa musuh memang berniat hendak menguliti membunuhnya. Dia meludah ke tanah lalu berkata, Wahai! Baru hari ini aku meninggalkan hutan lahit tam kelam. Tak kenal orang tak pernah punya musuh maupun seteru. Mengapa kau ingin mencelakai diriku? Mengapa kau inginkan jiwa dan ragaku? Siapakah sebenarnya aku hantu seratus tutul? Sudah ku bilang hari ini adalah hari takdir kematianmu. Jadi tidak perlu berbanyak tanya habis berkata begitu hantu seratus tutul kembali keluarkan gerengan keras. Lalu tubuhnya berkelebat ke depan. Dua pisau siap menguliti tubuh hantu jatilandak sedang kuku-kuku jari mencari kesempatan merobek-robek. Hantu jatilandak meludah ke tanah. Duri-duri di muka dan kepalanya berjingkrak kaku. Dari sepasang matanya tiba-tiba berkiblat dua larik sinar kuning. Menghantam ke arah dada dan perut hantu seratus tutul. Lakasipo Wiro berteriak. Bagaimanapun hantu jatilandak telah menjadi sahabat kita. Kita harus menolongnya. Apalagi kau tadi mengatakan hantu seratus tutul sama jahatnya dengan hantu muka dua. Ayo bantu hantu jatilandak. Tunggu apalagi ku rasa hantu jatilandak tidak akan kalah. Apalagi hantu seratus tutul sudah terluka. Sebentar lagi racun durilandak akan membuatnya kelojotan. Tapi, dua pisau di tangan macam jejadian itu mungkin bukan apa-apa bagi hantu jatilandak. Tapi kuku-kuku tangan serta kakinya pasti sangat berbahaya. Mengandung racun jahat mematikan. Kalau kita tidak lekas menolong hantu jatilandak, dia akan segera menemui kematian. Lalu lawan akan menguliti tubuhnya, ucapan Wiro ada benarnya kata setan ngompol pula. Tapi kalau kau mau berniat membantu hantu jatilandak, lebih dulu harap kau menurunkan aku ke tanah agar bisa mencari tempat aman lalu setelah menggeliat beberapa kali kakek ini berhasil lepaskan diri dari sabuk di pinggang lakasipo. Sambil terkencing-kencing dia lari mencari perlindungan di balik sebatang pohon besar. Wiro dan naga kuning yang juga maklum besarnya bahaya jika mereka masih terikat di balik sabuk melakukan hai yang sama. Keduanya melompat turun lalu bergabung dengan setan ngompol. Melihat tiga saudara angkatnya telah melepaskan diri dan lari kebalik pohon, tanpa tunggu lebih lama lakasipo segera melompat ke kalangan pertempuran sambil lepaskan tendangan yang disebut kaki roh penghantar maut. Dari batu hitam yang membungkus kakinya, didahului kepulan asap hitam maka menyambarlah satu gelombang angin yang amat dasyat. Hantu seratus tutul tersentak kaget ketika dapatkan sekujur tubuhnya seolah tertahan oleh satu tembok baja yang tidak kelihatan. Ketika dia coba memaksa, tubuhnya bergoncang keras. Dengan menggereng penuh hamarah makhluk, satu ini melesat dua tombak ke udara. Gelombang angin yang tadi berusaha ditahannya lewat deras di bawah kakinya lalu berakik satu pohon yang ada di belakangnya berderak patah dan tumbang mengemuruh. Hantu seratus tutul jungkir balik dan cepat melayang turun. Begitu injakan kaki dia membentak garang. Ada setan alas berkaki batu dari mana yang berani ikut campur urusan orang lain hantu seratus tutul delikan matanya. Tiba-tiba dia berseru. Wahai! Kalau tidak salah pengelihatanku, kalau tidak melesat dugaanku, bukankah kau manusianya yang bernama Lakasipo bergelar hantu kaki batu kalau kau sudah tahu lalu kau mau apa balik membentak Lakasipo? Kenapa kau tahu-tahu muncul dan membantu manusia bertubuh landak itu tanya hantu seratus tutul. Hantu jatilanda adalah sahabatku. Sebagai sahabat aku tidak ingin dia dicelakai orang di depan mataku ah, memang sudah ku dengar. Ternyata hantu kaki batu seorang berbudi tinggi berhati luhur. Tetapi mungkin kau tidak tahu, wahai hantu kaki batu. Antara kau dan aku ada hubungan yang lebih kuat dari tali persahabatan. Antara kita ada kaitan hubungan darah terkejutlah Lakasipo mendengar kata-kata hantu seratus tutul itu sesaat dia tegak termangu dan bertanya-tanya. Bertemu baru kali ini. Dia bilang ada hubungan darah antara aku dengan dirinya. Apakah bisa ku percaya hantu seratus tutul? Jika ucapanmu benar maka sebagai orang bersaudara harap kau menghabisi niat jahatmu terhadap hantu jatilanda sampai di sini wahailah Kasipo. Berat mian permintaanmu. Aku sudah terlanjur bersumpah untuk membunuh hantu jatilanda dan menjadikan kulitnya sebagai mantel saktiku. Harap kau suka melupakan sumpahmu itu dan pergilah dari sini dengan aman hantu seratus tutul gelengkan kepala. Tidak mungkin. Sumpah sudah terucap. Tak mungkin ditarik kembali biasanya orang bersumpah dengan orang lain. Dengan siapa kau bersumpah? Siapa yang menyuruhmu bentak hantu jatilanda? Kau tak perlu tahu. Kau tak layak bertanya jawab hantu seratus tutul. Kalau begitu kutuk sumpah akan menelan dirimu sendiri kata hantu jatilanda lalu meludah ke tanah. Dari dua matanya kembali muncul sinar kuning menghidikan. Dia maju satu langkah. Lakasipo cepat menengai sambil berseru. Tapi dua orang itu agaknya tak bisa dicegah lagi. Pada saat keduanya sama-sama melesat hendak saling menyerang dan lakasipo bermaksud hantamkan kakinya kembali ke arah hantu seratus tutul, mendada ada suara teriakan perempuan berkumandang di dalam rimba belantara itu. Kalian tiga makhluk menyedihkan. Mengapa mencari mati padahal masih ada kehidupan? Sebelum kalian sama menemui ajal dalam ketololan bisatkah kalian menjawab beberapa pertanyaanku lebih dahulu. Suara teriakan itu terdengar keras namun ada serangkum nada kelembutan pertanda orangnya memiliki rasa welas asih yang tinggi. Selain itu suara teriakan tadi datangnya dari kejauhan di sebelah timur rimba. Namun belum lagi gemanya lenyap sosok orang yang berteriak sudah muncul di tempat itu, tegak di atas batang pohon besar yang tembang, delapan langkah di belakang hantu seratus tutul. Astaga! Kalau bukan bidadari pasti yang muncul ini adalah peri paling cantik di negeri latanah silam kata setan ngompol dari balik potion dengan sepasang metu dibuka lebar-lebar. Naga kuning leletkan lidah. Murid Sinto Gendeng sendiri diam-diam harus mengakui bahwa perempuan yang tegak di atas batang pohon itu memang lebih cantik dari luh jelita ataupun peri bunda, maupun peri angsa putih. Namun dibalik kecantikan itu dia melihat adanya satu bayangan aneh yang saat itu tidak bisa ditebaknya apakah bayangan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat atau hanya satu ganjalan yang terpendam di lubuk hati. Hal yang sama terjadi juga dengan hantu jatilandak dan lakasipo. Kedua orang ini sesaat jadi tegak terdiam. Sama-sama mengagumi kecantikan si gadis yang bertubuh tinggi semampai, ramping dan mengenakan sehelai kulit kayu berwarna biru sebagai pakaiannya. Di keningnya ada sebuah kembang tanjung berwarna kuning. Rambutnya hitam berkilat, tergerai jatuh sampai di pinggangnya yang langsing. Bibirnya tiada henti mengulas senyum. Karena dia satu-satunya yang tegak membelakangi gadis cantik di batang pohon maka hantu seratus tutul segera balikan diri. Kalau makhluk ini ikut-ikutan terpesona melihat kecantikan gadis itu sebaliknya si gadis kerenyitkan wajahnya ketika melihat tampang hantu seratus tutul yang merupakan tampang macan tutul bahkan lengkap dengan ekornya segala. Gadis cantik! Wahai! Siapa kau? Apakah tidak menyadari besarnya bahaya berada di tempat ini titik? Apalagi kalau kau sampai berani ikut campur urusan kami. Menyingkirlah! Cari tempat yang aman sampai aku menyelesaikan mempesiangi dua orang itu. Begitu urusanku selesai kau akan ku bawa ke satu tempat yang disebut istana kebahagiaan. Di sana kita bisa bersenang-senang. Untuk gadis secantikmu apa saja yang kau inginkan pasti menjadi kenyataan hantu seratus tutul julurkan lidah membasahi bibir dan kedip-kedipkan mata. Tiga semula semua orang yang ada di tempat itu sama menyangka si gadis akan menjadi marah mendengar ucapan yang tidak senonoh itu. Nyatanya dia malah tersenyum lalu tertawa berderai. Gadis aneh! Jelas manusia makhluk berupa macan jejadian itu bicara kotor, dia malah tertawa seolah senang kata setan ngompol. Suara tawanya terdengar merdu menyejukkan hati. Ah, aku bisa-bisa jadi jatuh cinta padanya kata naga kuning. Boca hamis tidak tahu diri semprot setan ngompol. Kencing saja belum lempang. Bicara jatuh cinta segala naga kuning jadi panas. Tapi kek, kalau memilih di antara kita berdua, gadis itu pasti memilih aku. Tidak mungkin dia memilih kau yang sudah reyot dimakan rayap dan bawa pesing naga kuning, Agaknya kau lupa pada gadis bernama Luh Kim Kim yang kau gila-gilai itu, Wiro ikut bicara. Hik, hik setan ngompol tertawa, gadis cilik ingusan itu saja kau masih belum mampu mendapatkan, sekarang mau jatuh cinta pada si jelita itu. Hik, hik. Tapi siapa tahu nasibmu bagus bocah. Kau diambilnya untuk jadikan jalan tempat ketidurannya. Hik, hik, hik kakek berengsek. Kelak akan kubuktikan gadis berpakaian biru itu lebih menyukai diriku ketimbang dirimu. Lihat saja nanti kata naga kuning dengan muka bersungut-sungut. Gadis yang tegak di atas tumbangan batang pohon hentikan tawanya. Sepasang matenia yang bening bagus menatap hantu seratus tutul. Lalu dia berucap. Suaranya lembut. Senang hatiku diajak ke istana kebahagiaan. Pasti banyak hal-hal luar biasa yang membahagiakan bakal kutemui di sana. Makhluk bermuka macan, baru bertemu kau sudah bersikap baik terhadapku. Ah, sungguh hatiku sudah bahagia walau belum sampai ke istana kebahagiaan yang kau katakan itu hanya saja wahai makhluk bermuka macan. Apakah kau terlebih dulu sudi menjawab beberapa pertanyaanku? Jangankan beberapa, seribu atau sejuta pertanyaanmu pun akan ku jawab. Tetapi wahai gadis cantik bermata bagus. Biar aku menyelesaikan urusan dulu dengan dua cecunguk ini. Nanti kita bisa menghabiskan waktu berhari-hari untuk saling bertanya-jawab. Wahai, begitu tegakkah hatimu menyuruh aku menunggu? Lagi pula aku tidak kuat melihat kalau nanti dirimu sampai celaka di tengah kedua orang itu aku tidak akan celaka. Mereka berdua yang bakal menemui kematian kata hantu seratus tutul sambil busungkan dada. Tetapi baiklah, orang secantikmu tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama. Apalagi di tempat seperti ini. Silahkan, pertanyaan apa yang hendak kau ajukan wahai gadis cantik? Tapi wahai, bolehkah aku bertanya dulu siapa gerangan namamu namaku luh cinta? Jawab si gadis. Di balik pohon naga kuning langsung berkata. Kalian dengar. Namanya saja luh cinta? Ah, aku benar-benar jatuh cinta bocah gemblek kembali setan ngompol menyemprot. Wahai, orangnya cantik. Namanya pun bagus memuji hantu seratus tutul. Aku sendiri dikenal orang dengan panggilan hantu seratus tutul, si gadis tertawa merdu. Namamu pun bagus. Cocok dengan keadaanmu hantu seratus tutul tertawa lebar. Hidung macannya mengembang. Sekarang kau boleh menyampaikan apa yang hendak kau tanyakan padaku wahai luh cinta? Pertanyaan pertama, apakah kau pernah mengetahui seorang lelaki bernama Laptampi begitu ditanya begitu hantu seratus tutul gelengkan kepala? Sayang kau tak bisa menjawab pertanyaan pertama. Aku beralih pada pertanyaan kedua. Apakah kali pernah mendengar riwayat seorang perempuan bernama Luh Piranti? Luh Piranti. Luh Piranti, hantu seratus tutul menyebut nama itu berulang-ulang sambil pukul-pukul keningnya. Rasa-rasanya aku memang pernah mendengar mama itu. Tapi lupa entah di mana dan kapan. Ah, pertanyaan ketiga mungkin bisa menjadi petunjuk padamu. Pernah kau mendengar seorang bernama hantu penjunjung roh pertanyaanmu yang satu ini bisa ku jawab? Kata hantu seratus tutul pula sambil menyeringai. Dia adalah seorang nenek sakti yang tak punya tempat kediaman. Selalu mengembara, hanya itu yang kau ketahui ada satu hal. Nenek sakti itu tidak bakalan panjang umurnya wahai. Mengapa kau bisa berkata begitu tanya gadis bernama Luh Cinta? Karena aku akan membunuhnya jawab hantu seratus tutul sambil busungkan dada. Mengapa kau hendak membunuhnya tanya Luh Cinta lagi? Karena dia tidak tunduk padaku. Tidak mau tunduk pada pimpinan tertinggi istana kebahagiaan siapa gerangan pimpinan tertinggi istana kebahagiaan yang kau maksudkan itu Luh Cinta memburu terus dengan pertanyaan beruntun. Setiap bertanya senyum tidak pupus dari bibirnya yang bagus. Hal itu tidak bisa ku terangkan saat ini, jawab hantu seratus tutul. Mengapa tidak bisa karena belum saatnya kalau begitu, kapan saatnya kau bisa memberi tahu tanya gadis di atas betang kayu pula? Tergantung keadaan. Yang pasti kalau kita sudah sampai di istana kebahagiaan nanti, Luh Cinta tersenyum. Aku kecewa padamu wahai hantu seratus tutul. Dua pertanyaanku yang pertama tidak bisa kau jawab. Pertanyaan ketiga hanya kau jawab sedikit, malah membuatku jadi bingung. Wahai walau hatiku suka tapi ku rasa tak ada gunanya aku ikut bersamamu ke istana kebahagiaan itu. Harap maafkan, aku tidak akan mau bicara lagi denganmu. Tak ingin aku bertanya lagi. Pergilah dari sini. Dengan begitu kau bisa menghindari malapetaka mati terbunuh di tempat ini, wahai Luh Cinta seru hantu seratus tutul. Namun si gadis tidak perdulikan dirinya lagi. Dia melompat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan hantu jati landak. Makhluk aneh berkulit kuning bertubuh seperti landak. Wahai, apakah kau mempunyai nama? Mungkinkah kau bisa memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku tadi hantu jati landak tundukkan kepalanya sedikit seolah memberi hormat lalu menjawab. Aku biasa dipanggil dengan nama hantu jati landak. Mengenai semua pertanyaanmu tadi, harap maafmu aku baru saja meninggalkan rimba dan pulau kediamanku. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar tidak pernah ku ketahui. Jadi tidak mungkin aku menjawab atau memberi keterangan, hem. Ternyata kau berhati polos dan jujur. Aku tak ingin lagi bicara denganmu tapi kau boleh tetap berada di sini, Luh Cinta berpaling ke arah hantu seratus tutul. Wahai, kau masih berada di sini. Apa tidak mendengar ucapanku tadi? Tinggalkan tempat ini. Agar tidak mendapat selaka, gadis. Walau kau cantik dan baik budi perilaku tapi jangan terus-terusan berucap yang membuat aku jadi tidak sabaran. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang boleh mengatur diri, Luh Cinta tersenyum. Begitu gadis ini lalu memandang padalah Kasipo. Setelah menatap sejurus dia berkata, Orang gagah, dalam merasa sukaku melihatmu aku merasakan agaknya ada satu ganjalan besar di hati sanubarimu dalam menghadapi kehidupan ini. Aku turut merasa prihatin. Kalau saja aku bisa menolong pasti aku akan lakukan. Namun demikian, apakah kau menyadari bahwa dalam kehidupanmu yang malangkah seharusnya bersyukur bahwa ada beberapa perempuan cantik diam-diam mencintaimu para selaka Sipo jadi berubah kemarahan? Orang gagah berkaki batu, apakah kau pernah mendengar ujar-ujar, syukurilah hidup sebelum datang kematian? Syukurilah cinta kasih sebelum berubah menjadi kebencian, ujar-ujar itu idah dan bagus sekali, katalah Kasipo. Artinya dalam dan banyak sekali maknanya bagiku, akan kuingat baik-baik. Dan aku sangat berterima kasih kau telah member tahu ujar-ujar itu padaku, gadis bernama Luh Cinta Tersenyum. Sekarang kalau kau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku tak mengenai orang lelaki bernama Latampi. Puluhan tahun silam dia pernah tinggal di salah satu pelosok terpungcil negeri Latanah Silam. Kemudian dia meninggalkan negeri, mengembara mencari ilmu. Kudengar dia menemukan seorang guru sakti dan berhasil mendapatkan berbagai ilmu yang aneh-aneh. Namun dia lenyap begitu saja, ketika mendengar ucapan Lakasipo itu walau bibirnya merekah senyum namun sepasang metabening gadis bernama Luh Cinta kelihatan membesar bercahaya. Apakah menurutmu dia sudah meninggal dunia wahai orang gagah berkaki batu tanya Luh Cinta? Sepasang matanya yang tadi membesar bagus kini mengecil sayu seolah takut mendengar jawaban yang mengkhawatirkan. Tidak pernah ku dengar kabar kematian dirinya. Pada masa itu ada kejadian orang-orang gagah di negeri Latanah Silam memiliki kemampuan meninggalkan negeri ini seperti yang terjadi dengan hantu Balak Anam. Dia lenyap dan pindah ke alam lain yang 1200 tahun lebih dahulu dari alam di sini. Namun sulit diketahui ataupun dibuktikan apakah Latampi juga ikut melenyapkan diri meninggalkan negeri Latanah Silam, pergi ke dunia lain itu, apakah orang bernama hantu Balak Anam itu pernah muncul kembali di negeri ini? Atau mungkin ada yang mengetahui hal-lihwalnya tanya Luh Cinta? Lakasipo tak segera menjawab. Dia melirik pada Wiro dan kawan-kawannya sesaat. Si gadis ikut memandang ke arah yang dilirik Lakasipo. Tapi dia tidak dapat melihat Wiro, naga kuning ataupun setan ngompol karena terhalang oleh pohon besar. Lalu didengarnya ucapan Lakasipo. Hantu Balak Anam tak pernah datang lagi ke Latanah Silam. Juga tak banyak diketahui hal-lihwalnya di negeri 1200 tahun mendatang itu, keteranganmu tidak terlalu lengkap tapi sudah cukup membuat hatiku lega karena ada satu kenyataan dan kebenaran yang kini bisa kupastikan. Apakah kau juga bisa memberitahu tentang perempuan bernama Luh Piranti? Kalau aku tidak salah menduga Luh Piranti adalah istri dari Latampi. Perempuan ini juga lenyap bersama lenyapnya Latampi. Sampai pada satu ketika ditemukan sesosok mayat perempuan di dalam satu rimba belantara. Mayat itu sudah demikian rusaknya. Nyaris tinggal tulang belulang walau banyak yang menduga tapi sulit membuktikan itu adalah jenazah Luh Piranti yang menemui kematian entah karena dibunuh entah bunuh diri, wajah Luh Cinta kelihatan seperti membeku. Sepasang matanya seolah berubah menjadi batu dan menataplah Kasipo tanpa berkesip. Membuat lelaki ini merasakan munculnya getaran aneh dalam dadanya. Lelaki berkaki batu, apakah kau bisa memberi petunjuk untuk membuktikan bahwa Luh Piranti adalah benar-benar istri Latampi lakasipo merenung sejenak? Kedua orang tua mereka kabarnya sudah tiada. Sanak kerabat dekat mereka juga tak punya. Namun, namun apa wahai orang gagah berkaki batu pertanyaan si gadis terdengar lembut tetapi juga bernada penuh harapan. Ada seorang yang sekarang masih hidup dan menjadi saksi upacara perkawinan mereka di bukit batu kawin puluhan tahun silam. Katakan siapa orangnya dan di mana aku bisa menemuinya kataluh cinta seraya maju mendekat hingga jaraknya dengan lakasipo kini hanya terpisah satu langkah. Berada sedekat itu lakasipo pandangi wajah cantik di depannya penuh rasa kagum. Debaran dalam dadanya semakin bergejolak. Dalam hati dia berkata, tak pernah aku melihat gadis secantik ini. Hatiku bergebar. Detak jantungku mengeras. Wahai perasaan apakah yang menggelora dalam diriku terhadap gadis ini orang gagah berkaki batu? Apakah kau tidak ingin memberitahu siapa adanya orang yang bisa memberi petunjuk kesaksian bahwa Luh Piranti benar-benar adalah istri Laptampi orang itu adalah nenek bernama Lamahila? Nenek yang biasa menjadi pimpinan upacara adat perkawinan bagi semua orang di latanah silam, apakah nenek itu masih ada di latanah silam saat inilah kasih poanggukan kepala? Semua keteranganmu sangat besar artinya bagiku wahai orang gagah berkaki batu. Siapa gerangan namamu aku bernama Lakasipo. Orang-orang menjuluki hantu kaki batu, Luh Cinta mengangguk-angguk beberapa kali lalu dia ulurkan tangannya memegang tangan Lakasipo. Lakasipo, aku sangat berterima kasih atas semua keteranganmu. Tapi aku akan lebih berterima kasih jika kau bisa menjawab pertanyaanku yang terakhir, kau ingin menanyakan tentang nenek sakti bernama Hantu Penjunjung Roh itu Luh Cinta tersenyum lebar. Tadinya memang hendak ku tanyakan. Tapi semua jawabanmu telah bisa ku cerna hingga lebih baik aku menanyakan hal lain yang lebih penting. Kau pernah mendengar seorang bernama Lajundai kenapa kau menanyakan orang itu yang bertanya adalah Hantu Seratus Tutul. Luh Cinta tersenyum dan berpaling. Lalu gadis ini geleng-gelengkan kepala. Hantu Seratus Tutul, bukankah aku sudah memintamu agar pergi dari sini kau tidak bisa mengatur Hantu Seratus Tutul. Kau yang harus tunduk padaku Luh Cinta si gadis tersenyum. Dari pertanyaanmu agaknya kau tahu siapa darat di mana beradanya orang bernama Lajundai itu, aku akan memberitahu jika kau bersedia ikut aku ke istana. Kebahagiaan jawab Hantu Seratus Tutul. Kalau begitu kau pergilah duluan ke istana yang kau sebutkan itu. Aku menyusul kemudian Luh Cinta. Aku memang suka padamu. Kecantikan dan tubuhmu yang bagus menggairahkan darahku. Tapi jangan bersikap keras kepala berani membantah. Aku tidak segan-segan menguliti tubuhmu seperti yang akan ku lakukan terhadap Hantu Jatilanda. Aku sedih mendengar kata-katamu itu. Bukankah sesama manusia saling bersaudara? Mengapa kalian mengandalkan hidup pada amarah dan angkara murka? Padahal cinta dan kasih sayang jauh lebih baik bagi semua orang. Kalau semua orang terkesiap mendengar kata-kata si gadis maka Hantu Seratus Tutul tertawa gelap-gelap. Angkara murka sangat cocok buat orang-orang ini. Cinta kasih paling cocok untuk kita berdua. Bukankah begitu gadis cantik Luh Cinta? Ha, 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 aku salah menduga hatimu, berucap si gadis. Lagi-lagi sambil tersenyum. Cinta kasih yang ada dalam dirimu ternyata sesuatu yang kotor dan keji. Tidak cocok untukku. Bahkan tidak untuk binatang sekalipun, merahlah tampang macan hantu Seratus Tutul. Tenggorokannya turun naik dan keluarkan suara menggembor. Didahului teriakan yang lebih merupakan gerangan keras manusia yang mewujudkan dirinya sebagai macan tutul. Jejadian ini menyergap ke depan. Dua pisau di tangannya kiri-kanan berkiblat ganas. Salah satu kakinya menendang ke perut Luh Cinta, empat gadis yang diserang tidak tinggal diam. Sekali dia jejakan sepasang kakinya ke tanah, tubuhnya melesat dua tombak. Lalu dari atas dia membuat gerakan menggeliat seperti seorang penari. Dua tangannya didorongkan perlahan ke bawah. Melihat gerakan si gadis yang lemah-lemah saja apalagi disertai senyum di kulung, hantu Seratus Tutul ikut melesat ke atas. Dua pisau di tangannya kembali berkelebat. Tapi setengah jalan tiba-tiba satu gelombang angin yang sangat sejuk menerpa batok kepala, kedua bahu dan nadanya. Tak ampun lagi hantu Seratus Tutul terbanting ke tanah kalau tidak cepat berjungkir balik pasti tidak akan jatuh duduk terhenyak atau muka berkelukuran lebih dulu. Gadis Binal. Kau membuatku marah teriak hantu Seratus Tutul. Tangannya kembali berkelebat ke atas. Namun di saat yang sama tubuhnya membuat gerakan aneh. Dua kakinya melesat dan ini ternyata serangan sebenarnya sedang gerakan dua tangan tadi hanya tipuan saja. Sereot Luh Cinta Terpbekik. Ujung pakaian kulit kayunya robek tersambar kuku-kuku runcing kaki kanan hantu Seratus Tutul. Untung kulit kakinya tidak ikut tersambar. Wahai hantu Seratus Tutul. Tidak ada rasa hibad di hatimu terhadap kaum perempuan sepertiku. Atau mungkin kaum mahluk yang tidak punya hati. Tidak punya perasaan. Tidak punya rasa kasihan. Dan aku akan menangkapmu hidup-hidup. Akanku bawa kau ke istana kebahagiaan. Di situ kau bakal tahu apa yang aku punya untukmu. Ha, ha, ha hantu Seratus Tutul lalu kembali lancarkan serangan. Melihat kejadian inilah kasi po dan hantu Jatilanda tak tinggal diam. Keduanya melompat memapasi serangan hantu Seratus Tutul. Maka terjadilah perkelahian seru tiga lawan satu. Bagaimanapun hebat dan tingginya ilmu kepandayan hantu Seratus Tutul namun dikeroyok tiga seperti itu dia menjadi keburakan dan lama-lama terdesak hebat. Kurang ajar. Kalau aku tidak segera merat selamatkan diri nyawaku bisa kapiran hantu Seratus Tutul memaki sendiri dalam hati. Dia lepaskan dua jotosan yang mengeluarkan sepuluh larik sinar coklat. Bersamaan dengan itu kuku-kuku jari kakinya mencakar ke tanah. Begitu dua kakinya ditarik keluar maka tanah dan pasir berterbangan ke udara menutupi pemandangan. Hantu keparat. Jangan lari teriak hantu Jatilanda. Dua larik sinar kuning melesat dari matanya namun terlambat. Hantu Seratus Tutul telah lenyap dari tempat itu. Di tanah yang tadi dicakar dua kakinya kini kelihatan dua buah lubang besar. Makhluk satu ini sungguh tidak punya rasa welas asih dan berbahaya kata Luh Cinta lalu alihkan pandangannya pada Laka Sipo dan Hantu Jatilanda. Kalau kalian berdua tidak membantu pasti aku sudah celaka. Aku mengucapkan terima kasih pada kalian berdua, ketahuilah wahai Luh Cinta, kata Laka Sipo. Manusia tadi hanya satu saja dari setian banyak orang-orang berhati culas, jahat dan kejiah, betapa aku harus berhati-hati menjaga diri, kata Luh Cinta pula seraya tersenyum. Ilmu kepandayanmu mengagumkan gerakanmu selembut penari tetapi mengandung tenaga dalam luar biasa. Kalau aku boleh bertanya siapa kau ini sebenarnya dan siapa gerangan guru-muluh Cinta tersenyum. Dalam hati dia memuji ketajaman Matelaka Sipo, namun dengan merendah dia berkata, Aku hanya seorang gadis tolo kesasar di negeri latanah silam ini. Lagi pula kalau ku beritahu siapa diriku, mungkin banyak kesulitan yang akan menghadang walau datangnya bukan dari kalian. Karena biarlah saat ini siapa adanya diriku tetap menjadi rahasia. Laka Sipo, apakah kau bisa memberi tambahan keterangan mengenai orang bernama Lajun Dei itu manusia satu itu tidak ku ketahui siapa dia adanya. Tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya. Maafkan sekali ini aku tidak dapat membantu. Tapi dari ucapan-ucapan hantu titik seratus tutul tadi jelas dia tahu banyak tentang orang itu, Luchin tak mengangguk. Tiba-tiba gadis ini mendengar suara orang berucap halus dari balik batang potion besar. Laka Sipo, aku tadi ikut menyimak pembicaraan agaknya mengenai orang bernama Lajun Dei itu ada sangkut pautnya dengan istana kebahagiaan yang disebut-sebut hantu seratus tutul. Itu sebabnya dia menggantung keterangan dengan mengajak gadis berpakaian biru itu ke istana kebahagiaan. Hai, aku tak melihat orangnya. Tapi aku mendengar suaranya. Halus dan kecil. Laka Sipo, siapa gerangan yang barusan bicara si gadis melirik ke arah pohon besar? Wahai, aku lupa memberitahu. Aku punya tiga orang saudara angkat. Salah satu di antaranya adalah yang barusan bicara, kau punya tiga saudara angkat. Sungguh beruntung. Bolehkah aku melihat siapa mereka adanya? Suara yang tadi bicara terdengar aneh di telingaku, saudara-saudaraku, kalian bertiga keluarlah. Ada gadis cantik hendak melihat kalian berseru lakas Sipo. Wiro langsung mendorong setan ngompol hingga kakek ini terjerambap jatuh dan terkencing-kencing. Sambil senyum-senyum dan satu tangan menekap bagian bawah perutnya si kakek bangkit berdiri. Orang-orang memanggilku si setan ngompol, setan ngompol. Nama yang aneh mengapa orang menyebutmu seperti itu wahai kakek cebol bertanya luh cinta? Anu, sebabnya, si kakek kelagapan tak bisa menjawab. Naga kuning langsung saja nyerocos. Anunya punya penyakit, anunya. Apa anunya itu tanya luh cinta yang membuat lakas Sipo menutup mulut menahan ketawa sedang Wirol dan naga kuning sudah keburu meledak tawa masing-masing. Saluran kencing si kakek sudah tidak punya perasaan welas asih jawab naga kuning. Kaget sedikit saja langsung besar. Hik, hik, hik. Jangan dekat-dekat dengan dia. Bau pesing. Hik, hik, hik. Si setan ngompol merengut lalu besar lagi. Luh cinta tertawa lebar dan berkata. Justru kakek itu masih beruntung. Kalau dia masih bisa kencing berarti masih ada saluran welas asih. Yang repotkan kalau dia tidak bisa kencing sama sekali. Salurannya tersumbat mampet kata Wirol. Buntu ujar naga kuning hingga semua orang yang ada di situ kembali tertawa. Lakasipo, saudara angkatmu ini sungguh lucu. Sudah kakek tapi tingginya hanya selutut. Pakainya juga aneh. Apalagi yang lain-lainnya juga sama tingginya berkata luh cinta. Dari balik pohon menyusul keluar naga kuning. Bocah ini lambaikan tangannya pada luh cinta. Banyak sudah aku melihat gadis cantik di negeri latanah silam ini. Tapi tidak ada yang secantikmu. Bahkan peri sekalipun kalah cantik dengan dirimu luh cinta tertawa lebar. Kau pandai memuji. Tapi aku tahu pujianmu bukan dibuat-buat atau sekedar untuk mencari perhatian. Aku suka padamu walau kau agak genit. Hik, hik, hik luh cinta menunggu sesaat. Lalu dia memandang padalah Lakasipo. Katamu kau punya tiga saudara angkat. Yang muncul cuma dua. Mana satunya lagi Wiro, mengapa kau masih sembunyi di balik pohon? Ayo Lekas keluar perkenalkan diri berseru Lakasipo. Tapi pendekar 212 Wiro Sableng tidak juga keluar dari balik pohon. Terpaksalah Kasipo ulurkan kepalanya. Hai apa yang kau lakukan tanyalah Kasipo ketika dilihatnya Wiro sibuk membetulkan pakaiannya, SSTTT. Jangan keras-keras kata Wiro dari bawah pohon sambil membetulkan celananya yang melorot ke bawah karena putus tali pengikatnya. Ternyata waktu dia tadi mendorong setan wompol, kakek itu menarik celananya hingga tali pengikatnya putus. Kini Wiro jadi kebuakan membenahi diri agar bisa menyambung tali celananya lebih dulu. Tapi setiap disambung selalu lepas. Tidak kesabarlah Kasipo mendorong Wiro dari balik pohon. Terbungkuk-bungkuk sambil satu tangan memegangi pinggang celana dan satunya lagi garuk-garuk kepala Wiro terpaksa keluar dari balik pohon. Gadis cantik Luh cinta maafkan aku. Ada aral yang melintang hingga keadaanku jadi seperti ini. Namaku Wiro, kalau bicara dua tangan harus lepas menghormat kata naga kuning pula. Lalu dengan jahilnya dia tarik tangan kiri Wiro yang memegangi pinggang celana. Kalau tidak lekas Wiro jatuhkan diri ke tanah pasti auratnya sebelah bawah akan tersingkap pakaruhan. Anak setan kurang ajar. Apalah yang kau lakukan padaku sentak Wiro sementara semua orang yang ada di situ termasuk hantu jatilandak dan Luh cinta tertawa terpingkal-pingkal. Walah setan ngompol menimpali. Kalaupun tersingkap seberapa besarnya anumu. Kecil titip saja pakai disembunyikan segala. Pasti tidak kelihatan oleh gadis itu. Hik, hik, hik sambil pegangi celananya. Kali ini dengan dua tangan sekaligus Wiro bangkit berdiri. Awas kau berani jahil lagi kata Wiro sambil delikan mata pada naga kuning. Lalu dia mendongkak memandang ke arah Luh cinta. Bolehkah aku menayakan sesuatu hei? Apa yang hendak kau tanyakan wahai anak muda yang tingginya selutut sambil berkata Luh cinta perhatikan sosok pendekar 212. Pandangannya mendekat dan membesar hingga sesaat kemudian seluruh wajah Wiro berada dalam ruang tatapan matanya. Inilah salah satu kesaktian yang dimiliki si gadis. Yaitu mampu mendekatkan pandangan matanya hingga benda yang jauh atau kecil bisa besar dalam penglihatannya. Berdebarah dada si gadis ketika melihat bahwa sosok kecil si pemuda ternyata memiliki wajah yang gagah walau gerak-gerik dan mimiknya kelihatlah konyol. Wiro, orang menunggu pertanyaanmu berkatalah Kasipo mengingatkan Wiro yang masih belum juga mengajukan pertanyaan dan masih sibuk dengan celananya yang tanggal talinya. Anu, begini. Namamu itu, ya, ada apa dengan nama ku tanya si gadis? Namamu bagus tapi aneh. Mengapa kau diberi nama Luh cinta? Siapa yang memberi nama? Pertanyaan Tolol. Kata naga kuning mencela. Orang mau bernama apa, apa peduli mu Wiro? Siapa yang memberi namanya begitu apa urusan mu Wiro jadi garuk-garuk kepala walau hatinya jengkel mendengar ucapan naga kuning itu. Gadis berpakaian biru, kalau kau tidak suka harap tak usah menjawab pertanyaanku tadi, kata Wiro. Aku akan menjawab, menyahuti Luh cinta dengan tersenyum. Namun sekali ini ada sesuatu yang membayangi senyumnya itu. Tapi dengan satu syarat. Setelah ku jawab kau tidak akan mengajukan pertanyaan susulan, syaratmu ku setujui, jawab Wiro tanpa pikir panjang. Siapa yang memberi nama bukan ayah atau ibuku? Tapi seorang nenek yang ku anggap sekaligus pengganti ayah dan ibuku. Mengapa nenek itu memberiku nama Luh cinta itu adalah karena dia mempunyai satu pandangan hidup di mana segala galanya harus berdasarkan cinta kasih. Hanya dengan cinta kasih manusia akan menemui kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Wiro hendak membuka mulut tapi Luh cinta cepat mengingatkan. Hai, ingat syarat perjanjian kita. Kau tidak akan mengajukan pertanyaan susulan Wiro garuk-garuk kepala. Aku, aku tidak bermaksud bertanya. Tapi hanya sekedar bicara memberi tahu jalan pikiranku. Kalau begitu silahkan kau bicara, kata Luh cinta pula. Sewaktu kau masih bayi mungkin nenekmu sudah melihat bahwa kelak kau akan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kau akan menjadi gadis kecintaan puluhan bahkan mungkin ratusan pemuda. Sebaliknya kau sendiri akan menyadari bahwa kelak hanya ada satu lelaki yang kau cintai. Wiro tidak teruskan ucapannya. Dalam hati pendekar 212 berkata. Wajah gadis itu mendadak berubah. Dia menatap diriku aneh. Tidak, bukan aneh. Ada kemesraan dalam sinar bening sepasang matanya, untuk beberapa lamanya tempat itu menjadi sunyi. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak. Akhirnya Luh cinta berkata memecah kesunyian. Lakasipo, semua sahabat yang ada di sini. Pertemuan dengan kalian memberi banyak kejelasan pada beberapa hal yang selama ini masih samar dalam diriku. Ucapan-ucapan kalian banyak yang baik untuk dijadikan bahan renungan. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan kalian semua. Kalau saja ada kesempatan aku ingin sekali bertemu lagi dengan kalian, Luh cinta, menegur setan ngompol. Memangnya kau mau kemana aku terpaksa meninggalkan kalian saat ini juga. Ada urusan besar yang harus ku kerjakan, kalau kami bisa membantu, kata Wiro. Luh cinta tersenyum. Sekilas kembali Wiro melihat bagaimana gadis itu menatapnya dengan mesra. Terima kasih. Aku percaya ketulusan hati kalian semua. Cep urusan ini harus aku selesaikan sendiri. Selama tinggal para sahabat, Luh cinta hendak putar tubuhnya. Tunggu dulu tiba-tiba Wiro berseru. Ketika Luh cinta memandang padanya Wiro teruskan ucapannya. Saat ini kami dalam perjalanan mencari seorang sakti bernama Hantu sejuta tanya sejuta jawab. Siapa tahu dia bisa memberi penjelasan tentang hal-hal yang masih gelap bagimu, terima kasih kau mengingatkan pada orang sakti itu. Sebelumnya guruku juga telah memberi tahu. Jika ada kesempatan mencari orang tua itu mungkin besar manfaatnya. Namun saat ini aku belum bisa melakukan hati itu. Masih ada urusan lebih besar, lebih pelik dan penting yang harus aku selesaikan. Aku terpaksa mendahului kalian meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi ada satu hal ingin ku tanyakan padamu lakasipo. Mengenai saudara-saudara angkatmu itu. Keadaan mereka tidak beda dengan dirimu. Hanya saja, mengapa sosok mereka begitu kecil lakasipo hendak menjawab tapi memandang dulu pada Wiro. Tak ada salahnya. Katakan saja padanya, ujar Wiro. Luh cinta, tiga saudara angkatku ini sebenarnya bukan penduduk negeri latanah silam. Mereka datang tersesat dari negeri yang 1200 tahun mendatang. Keadaan sosok mereka yang begini kecil menimbulkan kesulitan. Kalau kau melihat sebelumnya mereka tidak lebih dari sejari kelingking. Saat ini, kami tengah berusaha mencari satu batu sakti agar mereka bisa kembali ke negeri mereka. Kalau batu itu tidak ditemukan maka kami harus mencari tahu siapa adanya orang pandai yang sanggup membuat mereka bisa menjadi besar seperti kita. Ah, sungguh kasihan kalian bertiga, kata Luh cinta seraya menatap sayur pada Wiro, naga kuning dan setan ngompol. Kalau saja aku bisa menolong, terima kasih kau memperhatikan kami, kata Wiro. Kau sendiri juga punya urusan lebih besar. Jangan memikirkan kami, Luh cinta tersenyum. Walau sekilas kembali dia menatap mesra ke arah Wiro. Para sahabat, aku pergi sekarang, sekali berkelebat gadis cantik bertubuh tinggi dan ramping itu pun lenyap dari tempat itu. Setan ngompol dan naga kuning jatuhkan diri ke tanah. Sukar dipercaya ada gadis secantik itu, kata Laka Sipo sambil terus memandang ke arah lenyapnya Luh cinta. Di sebelahnya hantu jatilandak juga tampak tegak termangung. Jangan-jangan kita semua sudah pada jatuh cinta pada gadis itu, kata Naga Kuning perlahan. Laka Sipo akhirnya alihkan pandangan pada hantu jatilandak. Sahabatku, kau meninggalkan pulau dan tahu-tahu berada dalam merimba belantara ini. Tentu ada satu urusan besar dan penting yang tengah kau telusuri, kau benar hantu kaki batu. Tak lama setelah kau dan tiga sobat ini meninggalkan pulau aku bersikeras pada kakeku Teringgiling liang batu agar dia mengizinkan diriku pergi untuk menyelidik asal usulku. Menurut kakek, ayahku masih hidup. Bernama Lhambalang sedang ibu yang katanya bernama Luhmintarik kabarnya sudah meninggal. Aku akan berusaha mencari makamnya. Kalau kalian tidak keberatan, aku ingin ikut bersama kalian mencari orang sakti bernama hantu sejuta tanya sejuta jawab itu. Siapa tahu dia bisa menolong menyingkapkan tabir gelap asal usul diriku. Tapi jika kalian keberatan aku terpaksa menempuh jalan sendiri di negeri yang serba asing bagiku ini, hantu jatilandak. Kau sahabat kami. Kau boleh ikut kemana kami pergi, kata Wiro. Hantu jatilandak membungkuk lalu tersenyum. Terima kasih, katanya. Lalu tiba-tiba tangannya berkelebat menangkap sosok Wiro. Sekali tangan itu bergerak maka Wiro terlempar ke udara setinggi 10 tombak lebih. Hai, apa yang kau lakukan ini teriak pendekar 212. Bukan saja dia gamang ketakutan tapi juga khawatir kalau hantu jatilandak berniat jahat terhadapnya. Sebaliknya hantu jatilandak sambil tertawa-tawa ulurkan tangannya menangkap tubuh Wiro kembali. Mengenai riwayat hantu jatilandak harap bakal serial Wiro Sableng berjudul hantu jatilandak lima sinar terik seng suria menyambut luk cinta begitu gadis ini keluar dari rimba belantara. Di satu daerah berbatu-batu yang tanahnya mendaki gadis itu perlambat jaringnya. Sayup-sayup dia mendengar suara air mengucur di sebelah depan. Rasa haus tiba-tiba saja membuat tenggorokannya seperti kering. Tepat di puncak pendekian luk cinta hentikan langkah. Memperhatikan ke bawah dia melihat satu pemandangan sangat indah. Di hadapannya terbentang sebuah lembah subur. Sisi sebelah kanan ditumbuhi berbagai bunga-bungaan yang sedang berkembang. Sebaliknya sisi sebelah kiri tertutup kawasan berumput di selang-seling bebatuan besar. Di selah-selah batu-batu itu ada satu aliran air menuju dasar lembah. Di dasar lembah, air ditampung oleh sebuah telaga dangkal sebelum mengalir lagi melalui celah-celah batu kebagian yang lebih rendah. Pemandangan itu membuat luk cinta ingat akan lembah tempat kediaman gurunya di mana dia digembleng selama bertahun-tahun hingga menjadi seorang gadis memiliki kepandayan tinggi. Hanya saja luk cinta hams mengakui bahwa lembah yang kini terbentang di hadapannya jauh lebih indah dari lembah tempat kediaman sang guru. Dengan melompat dari satu batu ke batu lainnya luk cinta menuruni lembah menuju telaga dangkal di bawah sana. Udara di lembah terasa sejuk membuat rasa khasnya berkurang begitu sampai di telaga jernih, si gadis celupkan kaki, masukkan kedua tangannya ke dalam air lalu membasahi mukanya. Setelah itu ditampungnya curahan air yang mengucur di celah-celah batu dan meneguk sepuasnya. Air telaga yang sejuk dan bersih membuat wajah luk cinta memerah segar. Namun dibalik semua kecantikan dan kesegaran wajah itu masih terlihat satu bayangan adanya ganjalan berat di lubuk hati si gadis. Hal inilah yang terlihat dan terbaca oleh pendekar 212 sewaktu sebelumnya bertemu dengan luk cinta di dalam rimbah belantara siang tadi. Semula ada keinginannya hendak mandi di dalam telaga itu. Namun entah mengapa niatnya diurungkan lalu dia duduk di satu tempat yang bersih, bersandar ke sebuah batu besar. Angin lembah bertiup sejuk membuat sepasang mecel luk cinta menjadi berat. Dalam keadaan terkantuk-kantuk gadis ini ingat akan nasib dirinya. Berulang kali luk cinta menarik nafas panjang. Lalu terbayang wajah sang guru yang pada akhirnya membuat dia ingat akan riwayat dirinya Sebagaimana dituturkan oleh si nenek sore itu hujan turuh lebat sekali. Cuaca gelap sesekali diterangi oleh sambaran petir. Guntur menggelegar menambah mencekamnya suasana. Dalam keadaan seperti itu kelihatan sosok seorang nenek berjalan basah kuyuk tersok-sok. Di tangan kanannya dia memegang sebatang tongkat terbuat dari bambu kuning yang besarnya sepergelangan lengan dan panjang kurang dari 10 jengkal. Sambil melangkah si nenek tiada hentinya keluarkan suara nyanyian. Selain itu tangannya yang memegang tongkat tak bisa, diam. Sebentar-sebentar tangan itu digerakkan untuk memukul rambas semak belukar yang menghalangi jalannya. Bahkan beberapa kali tongkat itu diayun mengebok batang-batang pohon hingga patah bertumbangan. Hujan lebat begini rupa tubuh riut seharusnya berada di dalam goa membaca doa sambil hidupkan pendupa agar sisa hidup bisa mengurangi segala dosa. Hujan gila begini rupa cuaca gelap menutup pandangan metu seharusnya tubuh riut ini berada di dalam goa tapi mengapa suara hati mengajak bicara tua bangka di dalam goa. Keluarlah membawa langkah. Berjalan ke arah utara. Akan kau temui sesuatu menusuk metu. Tua bangka roh di dalam goa. Keluarlah ayunkan langkah. Pada saat sesuatu tertumbuk metu. Itulah artinya awal perkara kenyataan di depan metu. Jangan lari cari selamat tanggung jawab di atas kepala agar selamat seluruh umat. Tiba-tiba si nenek jatuhkan dirinya, duduk menjelepok di tanah becak, mendongak ke langit lalu tundukkan kepala menatap tanah di hadapannya. Aneh berbilang aneh. Wahai aku yang tua ini bagaimana bisa berada di tempat ini? Di bawah curahan hujan lebat, udara gelap dan dingin. Aneh dan gila. Aku bisa menyanyi. Astaga, apa yang ku ucapkan tadi dalam nyanyianku gila. Aku tak ingat. Aku tak ingat lagi tiba-tiba si nenek sentakan kepalanya. Seperti tadi dia mendungak ke langit. Hujan membasai mukanya yang keriput. Cuping hidungnya tampak bergerak-gerak. Aku mencium sesuatu. Bau busuk, sangat busuk, si nenek palingkan kepalanya ke arah kiri, menatap dengan sepasang meta menyorot ke arah rimba belantara di kejauhan. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Lalu melangkah ke arah sumber bau di dalam rimba belantara. Saat itu tidak ada suara apalagi nyanyian keluar dari mulutnya. Aneh, tadi aku bisa menyanyi. Sanggup keluarkan suara. Sekarang mengapa mulutku terkan singgungkam seribu bahasa dan bau itu, semakin menusuk, si nenek ayun-ayunkan tongkatnya kian kemari hingga mengeluarkan suara menderu-deru. Di satu tempat dia hentikan langkah. Matanya berputar-putar. Telinganya sebelah kiri dielus-elus berulang kali. Aku belum tuli tapi yang ku dengar itu jelas suara tangisan bayi. Ada bayi menangis di dalam hutan dengan langkah-langkah cepat si nenek lanjutkan perjalanan. Belum terlalu jauh dia berjalan, di bawah sebatang pohon yang tak seberapa tinggi tiba-tiba nenek ini hentikan langkahnya, dua kakinya yang kurus seolah ditancap ke tanah becek. Matanya mendelik. Mulutnya menganga pencong. Demi segala peri, demi semua dewa dan para roh yang ada di langit dan di bumi. Wahai mataku tidak lamur apalagi buta. Betulkah apa yang kulihat ini di atas sana, pada cabang paling rendah pohon di hadapan si nenek, tergantung satu sosok tubuh perempuan. Seutas tambang mencirat lehernya yang mulai membusuk. Di dada perempuan ini ada sebuah kantong terbuat dari jerami. Kantong itu bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Curahan air hujan yang mengguyur sekujur tubuh mayat tergantung itu mengucur deras ke bawah, melewati kaki dan jatuh ke tanah. Si nenek seperti beku kaku, memandang melotot, berusaha, memperhatikan wajah perempuan yang tergantung itu. Dia tersentah ketika tiba-tiba dari dalam kantong jerami melesat suara tangis bayi. Si nenek tersadar. Ada orok di dalam kantong itu. Wahai si nenek terlonjak. Kaki kiri dibanting ke tanah. Saat itu juga tubuhnya melayang ke atas. Tongkat di tangan kanan berkelebat. Keras tali yang mengikat kantong jerami ke tubuh mayat putus. Mayat tergantung bergoyang-goyang. Di lain kejap si nenek sudah menjejakan kakinya kembali di tanah. Di bawah pohon besar kantong jerami diletakkannya di tanah. Lalu dengan tangan gemetar dia buka kantong itu. Demi para dewa penguasa alam. Sungguh tak dapat ku percaya perempuan tua itu keluarkan suara lalu jatuhkan diri berlutut. Dari dalam kantong jerami dia keluarkan satu sosok kecil yang menangis keras dan ternyata adalah satu bayi perempuan. Wahai anak, berkah apa yang diturunkan para dewa hingga aku menemuimu di tempat ini? Melihat keadaanmu usiamu belum lagi dua bulan. Siapa perempuan yang tergantung di pohon itu? Ibumu, kasihan. Berapa lamakah sudah tergantung di atas pohon wahai anak? Ah, bagaimana ini? Akanku bawa kemana dirimu? Akanku apakan engkau wahai anak? Semoga para dewa member petunjuk. Wahai saat itu entah bagaimana si nenek tiba-tiba ingat kembali pada baik-baik nyanyian yang tadi dibawakannya. Tidak bisa tidak, ini semua pasti petunjuk dan tuntutan para dewa, si nenek membatin. Diusapnya pipi dan kepala si bayi. Lalu dengan hati-hati dimasukkannya ke dalam kantong jerami kembali. Saat itulah dia melihat ada sebuah benda kecil di dalam kantong. Ketika diperhatikan ternyata sebuah batu merah berukir bentuk bunga mawar yang biasa dijadikan hiasan rambut perempuan. Si nenek masukkan batu merah itu ke dalam kantong kembali. Perlahan-lahan dia berdiri. Bayi di dalam kantong didekatnya erat-erat di tangan kiri. Sesaat sebelum berlalu dia memandang ke cabang pohon, tempat mayat tergantung, wahai perempuan malang di atas pohon. Jazadmu telah membusuk tapi rohmu masih utuh dan bisa melihat serta mendengar. Jika bayi ini adalah anakmu, aku akan membawanya, bukan mengambil bukan mencuri. Aku membawanya dengan satu tanggung jawab. Akan memeliharanya. Akan mengasihinya seperti anak dan cucu sendiri. Wahai roh perempuan di atas pohon, aku pergi sekarang. Relakan bayi ini berada di tanganku dan jangan kau ikuti kemana kami pergi. Gadis cantik berpakaian kulit kayu yang diberi jelaga warna biru tegak di atas batu besar di tengah aliran sungai kecil yang mengalir di pertengahan lembah laakata hijau. Di keningnya, tepat di pertengahan menempel sekuntum kecil bunga tanjung berwarna kuning. Di sekitarnya ratusan bahkan mungkin ribuan ekor katak hijau yang ukurannya mulai sebesar ibu jari sampai sebesar kelapa tanpa kulit mendekam tak bergerak tetapi metu binatang-binatang ini memandang tak berkesip ke arah seng darah. Luh cinta tiba-tiba ada seruan keras. Datangnya dari atas sebuah pohon besar yang tumbuh menjulang di tepi sungai sebelah kiri. Di atas salah satu cabang pohon ini kelihatan duduk seorang nenek menampilkan satu hal yang luar biasa. Si nenek duduk di satu cabang kecil yang seekor kucing saja jika berada di atasnya akan merunduk jatuh ke bawah. Nyatanya si nenek duduk enak-enakan malah sambil njot-njotkan tubuhnya. Dan cabang itu sama sekali tidak patah. Kalau dia tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, tidak mungkin si nenek mampu berbuat seperti itu. Lalu hal kedua yang mungkin bisa membuat orang lain menyaksikan dengan tengkuk merinding ialah keadaan si nenek yang duduk dengan sekujur tubuh di gelayuti ratusan katak hijau. Demikian banyak dan rapatnya binatang ini menempel di kepala dan tubuh si nenek hingga hanya sepasang neta, lubang hidung dan mulut si nenek saja yang tidak tertutup katak-katak hijau itu. Mendengar si nenek berseru menyebut namanya gadis di atas batu mendongak dan palingkan kepala sedikit. Apakah sudah siap saya siap wahai nenek lembah laak kata hijau suara si gadis nyaring tetapi tidak terasa adanya sesuatu yang menggelegar yang disertai hawa kekerasan. Ingat luh cinta, kau boleh bertahan, boleh balas menyerang. Tapi tidak satupun katak-katak itu boleh cibera, apalagi met. Sesama makhluk hidup adalah bersaudara. Kecuali kalau takdir mengatakan iain. Kau hanya boleh mengandalkan tangan kosong. Sumber kekuatanmu adalah cinta dan kasih sayang saya ingat net. Saya perhatikan nenek di atas pohon yang disebut dengan nama nenek lembah laak kata hijau acungkan tongkat bambu kuning di tangan kanannya lalu dari mulutnya keluar satu suitan keras. Mendengar suitan itu ratusan kata yang ada di seantro tempat, termasuk yang sejak tadi menempel di tubuh si nenek melesat ke udara, menyerbu gadis tinggi semampai di atas batu di tengah sungai. Walaupun yang menyerang cuma kodok tapi gigitan dan cakarannya cukup berbahaya. Apalagi jumlahnya demikian banyak, bisa-bisa sekujur sosok si gadis hanya tinggal tulang belulang sementara kulit dan dagingnya hancur dan ludes digeragot. Anehnya gadis di atas batu di tengah sungai perlihatkan wajah penuh senyum lalu dua tangannya dikembangkan ke depan, dua telapak terbuka. Gerakan tangannya, dorongan dua telapak tangan dengan jari-jari yang bergerak tiada henti serta geseran sepasang kaki berbetis putih dan bagus, nyaris merupakan ngerakan seorang penari yang penuh kelembutan. Dari dua telapak tangan yang terbuka dan mengandung tenaga dalam tinggi keluar tiupan angin yang sama sekali tidak keras, tidak beda tiupan angin lembah di pagi hari penuh kelembutan. Kalian semua sahabat-sahabatku, tidurlah terjadilah hal yang aneh, sukar dipercaya. Siuran angin lembut yang keluar dari dua telapak tengah si gadis membuat ratusan kata melayang jatuh secara perlahan-lahan. Di atas batu, di dalam air atau di tanah. Ada juga yang menyang serang di semak tak belukar atau jatuh di atas pohon. Semuanya diam tak bergeraka. Sepasang macu mereka terkatuk. Semua binatang itu berada dalam keheningan alias benar-benar tidur. Ternyata ada beberapa ekor kata yang berhasil lolos, menyelusup dan hinggap di tubuh si gadis. Ah, kalian anak-anak nakal. Tidurlah si gadis usap kepala kata-kata itu. Semuanya masih menempel di tubuhnya tapi begitu diusap langsung diam teridur. Satu demi satu seng darah ambil binatang-binatang itu lalu meletakannya di atas batu. Di atas cabang pohon nenek lembah laukata hijau tertawa terkekeh-kekeh sambil uncang-uncang kedua kakinya yang hanya tinggal kulit pembalut tulang. Bagus, bagus. Tidak seekor pun kataku yang terluka. Tapi menyuruh mereka tidur terus-terusan tidak baik. Luh cinta. Lekas kau bangunkan mereka akan saya bangunkan. Nek jawab si gadis lagi-lagi dengan senyum menghias wajah. Lalu dia bertepuk tiga kali dan berteriak nyaring. Wahai para sahabat. Hari sudah siang. Lekas bangun suara mengorek terdengar di mana-mana. Semua kata yang tadi diam tidur kini gerakan kepala, kedipkan mata lalu melesat kian kemari. Puluhan di antaranya kembali hingga di sekujur kepala dan muka si nenek. Bocah-bocah nakal. Kalian pergilah dulu bermain-main sambil mencari makan. Aku perlu membicarakan sesuatu dengan luh cinta mendengar ucapan si nenek. Puluhan kata yang menempel di kepala dan badannya segera melesat pergi. Si nenek sendiri melompat turun dari cabang pohon. Dia memberi tanda pada si gadis lalu melangkah terbungkuk-bungkuk memasuki sebuah goa. Nam si nenek pandangi wajah gadis cantik dihadapannya dengan sepasang metu berkaca-kaca. Yang dipandang sendiri saat itu berulang kali mengusap air metu yang meluncur jatuh ke pipinya seolah tak mau berhenti. Wahai nenek pemelihara dan tempat saya berlindung selama berbelang tahun. Mengapa baru pada saat saya hendak kau lepas pergi kau menuturkan riwayat hidup saya? Mengapa tidak dari dulu-dulu kau ceritakan pada saya, wajah perempuan tua itu tampak tambah rawan. Bagaimanapun dia berusaha namun air metu akhirnya tumpah juga ke pipinya yang keriput. Dengan tangan kirinya dibelainya rambut si gadis. Wahai cucu kuluh cinta, jangan kau bersalah duga berburuk sangka. Tidak ada maksud yang tidak baik dari semua apa yang kulakukan. Jika riwayatmu ku ceritakan sejak kau masih kecil, maka berarti aku telah memberikan satu ganjalan pahit dalam jalan kehidupanmu. Dalam keadaan pikiran dan hatimu saling tumpang tindih di landa ganjalan itu, tidak mungkin aku akan mendidik dan menempamu menjadi seorang gadis lembut sekaligus berkepandaian tinggi seperti sekarang ini. Aku sengaja memberikan nama Luh cinta padamu, karena hanya cinta kasihlah yang membuat manusia bisa tabah dan selamat menghadapi kehidupan dunia. Hanya dengan cinta kasihlah manusia bisa hidup bahagia. Dicintai dan saling mencinta. Banyak manusia mengira bahwa kekuatan yang dahsyat adalah kekuasaan atau kesaktian. Padahal kekuatan paling dahsyat di antara langit dan bumi adalah cinta kasih. Kelakau akan membuktikannya sendiri wahai cucu kuluh cinta. Aku juga sengaja memilih saat yang tepat hari ini. Saat kau akan ku lepas pergi ke dunia luar. Inilah saat yang paling tepat bagimu untuk menyelidiki asal-usul dirimu. Aku telah menceritakan ciri-ciri dan wajah perempuan yang tergantung di dalam hutan itu. Mungkin itu tidak terlalu dapat menolong. Tapi ada sesuatu yang bisa kau andalkan dalam penyelidikan muahai cucuku. Si nenek lalu keluarkan sebuah benda berwarna merah. Ketika si gadis memperhatikan ternyata adalah sebuah batu merah yang diukir demikian rupa membentuk setangkai bunga mawar. Dia pernah melihat benda seperti ini sebelumnya yang biasa dijadikan hiasan pada ikatan rambut. Mawar merah ukiran batu ini, ku temukan, dalam kantong jerami tempat kau terbungkus. Aku yakin benda ini dapat kau pergunakan sebagai bahan petunjuk menelusur ya sal-usulmu. Mungkin sekali ini adalah milik perempuan yang tergantung itu. Ibumu. Dia sengaja meletakkan di dalam kantong jerami dengan satu maksud tertentu. Ambillah wahai luh cinta, si gadis mengambil bunga mawar dari batu itu. Memperhatikan dan mengusap-usapnya beberapa lama lalu perlahan-lahan mendekatkannya ke hidung dan menciumnya. Saat itu terjadilah satu keajaiban. Di depan luh cinta muncul satu bayangan biru yang makin lama makin jelas dan akhirnya membentuk sosok perempuan separuh baya berwajah cantik. Di kepalanya ada sebuah mahkota kecil bertabur batu permata. Pakainya terbuat dari gulungan sutra biru yang panjang sekali seolah-olah bergulung sampai ke langit. Saat itu juga tempat tersebut dipenuhi oleh bau harum semerbak. Hidung si nenek tampak kembang kempis. Dia dapat mencium bau harum itu tetapi tidak melihat sosok perempuan cantik berpakaian biru yang barusan seolah turun dari langit. Walau hatinya tergoncang melihat keandahan ini namun luh cinta berhasil tabahkan diri. Dengan mengulas senyum di bibir dia berkata. Wahai perempuan cantik bermahkota. Siapa gerangan kau adanya aku adalah peribunda dari negeri atas langit. Kedatanganku untuk memberi petunjuk. Jika kau tinggalkan lembah ini pergilah ke arah matahari terbit. Pada pagi hari kedua setelah kau berada di perjalanan kau akan mendapatkan petunjuk yang kelak-makal menyingkapkan asal-lusul dirimu. Namun ingat baik-baik wahai gadis bernama luh cinta. Apapun kelak yang bakal kau dapat dan ketahui dari petunjuk itu janganlah kau berpaling rasa dan duga. Janganlah hatimu berontak membara bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Bahwa cinta kasih hanya satu hal yang palsu belaka bahkan keji dan kotor. Ingat baik-baik wahai luh cinta. Tabahkan hatimu. Jangan goyang dalam pikiran, jangan goyah di lubuk hati. Kalau gurumu menanamkan cinta kasih dalam dirimu maka ketahuilah cinta kasih adalah sesuatu yang utuh. Satu kekuatan yang ada kalanya tak bisa dibagi tapi seringkali bisa diberikan untuk semua makhluk dan berkahnya bisa untuk semua orang. Ingat baik-baik petua gurumu dan camutkan apa yang barusan aku katakan. Selamat tinggal luh cinta, wahai peri. Tunggu dulu. Saya ingin bertanya luh cinta memburukai mulut goa. Tapi sosok peri bunda telah sirna. Cucuku luh cinta. Kau berlaku aneh. Kulihat kau bicara sendirian. Lalu lari ke pintu seolah mengejar seseorang. Apa yang terjadi? Kau barusan bicara dengan siapa teguran sang guru membuat luh cinta paling kandiri. Nek, apakah kau tidak melihat-melihat apa seorang perempuan cantik barusan berada dalam goa ini? Dia mengaku bernama peri bunda, peri bunda nenek lembah laukata hijau terkejut. Kau tidak mengigau tidak bergurau luh cinta mana saya berani berlaku begitu nek, ceritakan apa yang terjadi. Katakan apa yang diucapkan peri itu padamu begitu mendengar penuturan luh cinta. Si nenek pegang kepala murid yang sudah dianggap seperti anak atau cucunya sendiri itu seraya berkata. Luh cinta, kau telah mendapat berkah dari sang peri. Kau telah diberi petunjuk. Lakukan apa yang dikatakannya, akan saya lakukan nek, jawab luh cinta terbitnya sang suria pada hari kedua perjalanannya setelah meninggalkan lembah laukata hijau menimbulkan rasa tegang di diri luh cinta. Seperti yang dikatakan peri bunda, hari itu dia akan menemukan petunjuk yang akan menyingkapkan tabir rahasia asal-usulnya. Namun kedatangan pagi kali ini justru memunculkan setumpuk pertanyaan dalam hatinya. Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan memberi petunjuk? Di mana? Saat itu luh cinta berada di kaki bukit yang dikelilingi sawah luas. Sejauh nek memandang hanya padi yang masih hijau yang kelihatan. Belum kelihatan seorang petani pun berada di sawah. Luh cinta berdiri di dekat sebuah dangau. Memandang ke langit bersih, memperhatikan serombongan burung terbang ke arah selatan. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada sambaran angin. Luh cinta cepat berpaling. Satu bayangan berkelebat tau-tau satu sosok telah berdiri berkacak pinggang di atas dangau. Sebagai murid nenek sakti di lembah lael katak hijau, Luh cinta telah digembleng menjadi seorang gadis lembut tapi berhati tabah. Walau baru beberapa hari saja berada di dunia luar yang serba asing baginya namun kemampuan bersikap waspada membuat dia tidak merasa takut akan hal apapun. Akan tetapi saat itu si gadis merasakan tengkuknya dingin dan lututnya bergetar. Seumur hidup belum pernah dia melihat manusia memiliki dua muka di satu kepala. Dan saat itu, kejadian aneh itulah yang dialaminya. Di atas dangau tegak bertolak pinggang seorang pemuda sangat gagah yang mukanya ada dua, satu depan satu di belakang. Wajah di sebelah depan bersih kuning sedang wajah di sebelah belakang hitam berkilat. Dua wajah itu memandang lekat-lekat ke arah Luh cinta, mulut menyeringai, dua mace bergerak tak bisa diam. Makhluk aneh apakah ini adanya? Guru tak pernah menceritakan padaku. Mukanya dua, satu putih satu hitam. Bola matanya berbentuk segitiga. Keseluruhan wajahnya walau tersenyum tidak membersihkan kelembutan, malah tidak ada bayangan cinta kasih. Aku harus berhati-hati, gadis cantik berpakaian biru. Pagi hari berada di tengah sawah. Dari dandanan dan gerak-gerikmu jelas kau orang asing di latanah silam ini seandainya engkau tersesat nyayarlah aku menunjukkan arah jalan yang benar. Kemana tujuanmu hai gadis yang menghias keningnya dengan sekuntum bunga tanjung? Bolehkah aku bertanya siapa gerangan nama mulut cinta memandang dengan tersenyum membuat orang di atas dengau yang bukan lain adalah hantu muka dua tambah berkobar hasrat kejinya. Seperti diketahui hantu muka dua memiliki kemampuan merubah-rubah dua wajah di kepalanya. Jika dua wajahnya muncul dalam rupa pemuda gagah maka itu berarti dia terangsang untuk bercinta. Sambil memandang, otak luh cinta bekerja. Dalam hati dia membatin. Hem, makhluk bermuka dua ini muncul seperti kilat yang berubah menjadi bayang-bayang. Pertanda dia memiliki kepandaian tinggi. Wajah, sikap dan kere bicaranya seolah tulus tapi aku mencium tak ada cinta kasih dibalik semua itu. Pertanyaannya banyak sekali seperti dia tengah menyelidik. Makhluk satu ini tak bisa ku percaya, tetapi jika aku hadapi dengan tenang dan kebaikan hati mungkin aku bisa memanfaatkannya. Mungkin dialah petunjuk yang diberikan peribunda. Orang yang akan menyingkap tabir asal lusul diri kuluh cinta kembali tersenyum. Pemuda gagah, aku luh cinta sungguh kagum padamu. Kurasa di jagad raya ini hanya kaulah satu-satunya manusia yang memiliki dua wajah di satu kepala. Jika aku boleh bertanya siapa gerangan kau adanya. Mungkin aku bisa minta bantuanmu menjawab beberapa pertanyaan. Hantu muka dua balas senyuman segadis dengan tawa lebar. Aku dikenal dengan panggilan hantu muka dua. Sebagai orang asing kau tentu tidak tahu siapa diriku, tetapi kau telah berlaku tepat. Jika meminta bantuan akulah orang satu-satunya yang bisa menolongmu. Apalagi kalau hanya bantuan berupa menjawab pertanyaan, Wahai hantu muka dua, apakah kau pernah mendengar riwayat seorang perempuan yang menemui ajal, bunuh diri dengan kera menggantung diri di sebuah rimba belantara. Kejadiannya sudah cukup lama, berbilang tahun yang silam, empat alis hantu muka dua di dua wajahnya menjungkat ke atas. Satu pertanda bagi Luh Cinta bahwa makhluk itu mengetahui sesuatu tentang kejadian yang ditanyakannya. Terlebih ketika dilihatnya empat mata aneh hantu muka dua menatapnya lekat-lekat. Wahai, aku ingat sekarang. Wajah gadis ini samannya dengan wajah perempuan itu. Ah, mungkinkah kata-kata itu menyeruak dalam hati hantu muka dua. Wahai gadis bernama Luh Cinta, memang pernah aku mendengar kejadian itu. Peristiwanya telah lama sekali. Mengapa kau bertanyakan hal itu? Apa dirimu ada sangkut paut dengan peristiwa itu? Seseorang mengatakan diriku memang punya hubungan darah dengan perempuan yang mati menggantung diri itu, menerangkan Luh Cinta. Melihat kepada usiamu, kau tentulah anak perempuan yang malang itu, Luh Cinta tersurut satu langkah. Bagaimana kau bisa menduga seperti itu hantu muka dua melompat turun dari atas dangau? Dengar wahai gadis cantik. Dirimu rupanya menyimpan satu rahasia hidup maha besar. Aku hantu muka dua kebetulan banyak tahu tentang riwayat perempuan tergantung itu. Tapi di sini bukan tempat yang tepat untuk menuturkan semuanya padamu. Harapkah suka ikut aku ke tempat kediamanku? Sok jauh dari sini. Di situ aku akan terangkan semuanya padamu. Aku yakin kau memang adalah anak perempuan yang bunuh diri itu hantu muka dua, kau baik sekali. Bagaimana kalau semua riwayat yang kau ketahui kau ceritakan saja langsung di sini? Budimu pasti tidak akan kulupakan, hantu muka dua menyeringai. Aku merasa kau tidak percaya pada diriku. Sosokku memang menakutkan. Kepalaku memiliki dua wajah yang mengerikan. Mana ada manusia yang mau menganggap aku orang baik-baik, aku percaya padamu wahai hantu muka dua. Buruk rupa seseorang bukan jaminan bahwa dia tidak memiliki perilaku yang baik. Bukan jaminan bahwa dia tidak mempunyai cinta kasih, dengar wahai Luh Cinta, perempuan yang mati tergantung itu adalah Luh Piranti. Dia memiliki seorang suami bernama Latampi. Apakah kau masih tidak percaya bahwa aku benar-benar mengetahui kejadian hebat di masa lalu itu Luh Piranti. Latampi, si gadis mengulang menyebut nama-nama itu. Guru sendiri tidak pernah tahu siapa nama ayah dan ibuku. Luh Cinta menatap hantu muka dua sejurus lalu berkata. Aku percaya padamu wahai hantu muka dua. Aku bersedia ikut ke tempat kediamanmu, kau gadis berotak jernih. Kita berangkat sekarang kata hantu muka dua sambil menyeringai lebar dan usap-usap telapak tangannya satu dengan lainnya. Tujuh seperti pernah dituturkan sebelumnya, bakal serial Wiro Sableng berjudul Periangsa Putih, diketahui bahwa hantu muka dua memiliki set uterntat kediaman rahasia terletak di bawah telah galas itu hitam. Pada kejadian dia membawa Luh Cinta ke tempat itu belum ada ruangan yang disebut ruangan obor tunggal yaitu ruang penyiksaan terkutuk bagi perempuan-perempuan yang dibencinya. Yang ada barulah ruang dua belas obor yakni satu ruangan batu diterangi dua belas obor dan menjadi tempat ketiduan hantu muka dua. Hantu muka dua langsung membawa murid nenek lembah laukata hijau itu ke dalam ruang dua belas obor. Saat itu di dalam ruangan terdapat tiga orang gadis yang rata-rata berpakaian seronok nyaris bugil. Pemandangan ini membuat Luh Cinta serta merta menjadi tidak enak, khawatir serta curiga. Apalagi di situ tidak ada bangku atau kursi. Yang ada hanya sebuah batu besar dialasi anyaman rumput kering dan dijadikan ranjang tempat tidur. Walaupun hatinya tidak enak namun Luh Cinta tetap saja memoles senyum di bibirnya yang bagus. Jangan perhatikan mereka wahai Luh Cinta. Tiga gadis ini adalah pembantu yang mengurus dan menjaga tempat kediamanku jika aku pergi. Lalu pada tiga gadis di dalam ruangan hantu muka dua segera berkata, Lekas kalian memberi hormat pada ketamuku. Kalau sudah memberi hormat segera siapkan hidangan dan minuman. Kami lapar. Setelah itu kalian semua boleh pergi. Kami haus. Berikan minuman lebih dulu tiga gadis di dalam ruang dua belas obor. Luh Cinta segera berdiri lalu menjura memberi hormat pada Luh Cinta. Sebelum sempat si gadis membalas penghormatan itu ketiganya telah meninggalkan ruangan. Wahai hantu muka dua, kita telah berada di tempat kediamanmu. Apakah kau bisa segera mulai memberi keterangan tentang orang-orang bernama Latampi dan Luh Piranti itu Luh Cinta gadis cantik dan cerdik? Mengapa terburu-buru? Kau perlu istirahat barang sebentar. Lagi pula apa salahnya menunggu sampai pembantuku datang membawakan minuman untuk kita, kalau begitu katamu aku menurut saja. Tetapi begitukah selesai minum harapkah suka memberi keterangan, jangan khawatir wahai Luh Cinta. Sejuta keterangan akan kuberikan padamu walaupun mulutku harus bicara sampai pagi besok dan pagi besoknya lagi. Lelaki mana yang tidak mau bertutur cakap dengan gadis secantikmu walau tidak tidur sekalipun sampai berhari-hari, Luh Cinta tersenyum. Salah satu dari tiga gadis tadi muncul dan masuk ke dalam ruang dua belas obor. Dia membawa satu nampan kayu di atas mana terletak dua cangkir tanah berisi minuman yang mengepulkan asap dan bau enak segar. Dua gelas tanah itu diletakkannya di atas ranjang batu. Ketika Luh Cinta memandang kepadanya gadis ini kedipkan matanya tiga kali berturut-turut. Wahai, apa arti kedipan mati gadis itu? Pikir Luh Cinta? Lekas keluar kau dari sini hantu muka dua membentak. Gadis pembawa minuman serta merta menghambur pergi. Sambil tersenyum hantu muka dua kemudian berkata pada Luh Cinta, Ini minumanmu, teguk sampai habis. Kau tentu haus dan letih, hantu muka dua lalu ambil salah satu gelas tanah dan memberikannya pada Luh Cinta. Dia sendiri mengambil gelas kedua langsung meneguk isinya sampai habis. Dua pasang matanya kelihatan membersihkan sinar aneh dua wajahnya kelihatan merah. Di dalam tubuhnya darahnya mengalir makin cepat dan tambah panas. Hal itu disebabkan di dalam minuman yang diberikan si pembantu untuknya sesuai dengan kebiasaannya hantu muka dua mempergunakan sejenis bubuk yang dapat memberi kekuatan seperti kuda setan pada dirinya. Secara diam-diam dia juga telah memerintahkan para pembantu untuk membubui sejenis serbuk perangsang di dalam minuman yang disuguhkan pada tamu perempuan pembantu yang membawa minuman tadi dan mengetahui hal itu serta hibah hati melihat Luh Cinta yang kelak bakal menerima perbuatan air dari hantu muka dua berusaha memberi peringatan dengan keripan matlah tadi. Hanya sayang Luh Cinta tidak mengetahui apa arti isyarat tersebut. Harap kau suka meneguk minuman yang disuguhkan. Sebagai tanda penghormatan padaku selaku cuan rumah, kau cuan rumah yang baik, kata Luh Cinta. Sebentar lagi akanku minum. Saat ini aku belum begitu haus. Sementara itu apakah kau bisa memberi keterangan yang kau janjikan teguk habis dulu minumanmu, baru aku memberi keterangan, jawab hantu muka dua. Suaranya mulai kasar dan tampangnya agak beringas. Kulit mukanya sebelah depan tambah merah sedang sebelah belakang tambah menghitam. Wahai, aku tidak haus. Sebentar lagi pasti ku minum. Kalau kau tak suka meneguk minuman itu, serahkan gelas minuman itu padaku kata hantu muka dua pula. Lalu gelas tanah dirampasnya dari tangan Luh Cinta, gadis cantik. Kau datang ke tempat yang salah. Ha, 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 wahai. Apa maksudmu hantu muka dua tanya Luh Cinta? Maksudku ini hantu muka dua gerakan tangannya yang memegang gelas tanah. Minuman yang ada di dalam gelas tanah itu melesat ke muka Luh Cinta. Sebagian diri antaranya ada yang masuk ke dalam mulutnya tapi tidak sampai tertelan. Hantu muka dua, mengapa kau berlaku kasar berseruluh Cinta? Pada saat itu hantu muka dua sudah mendubraknya. Memeluk penuh nafsu dan menciumi wajahnya dengan beringas. Wahai. Ternyata dirimu begini adanya seruluh Cinta yang kini sadar kalau dirinya telah terjebak dengan kanannya bergerak. Telapak menempel di perut hantu muka dua. Begitu dia mendorong terpekiklah hantu muka dua. Tubuhnya terpental dan terbanting ke dinding batu. Pukulan kasih mendorong bumi seru hantu muka dua dengan wajah kaget dan dua muka di kepalanya langsung berubah menjadi wajah kakek-kakek pucat pasi. Sambil pegangi perutnya yang mendenyut sakit sementara tulang punggungnya serasa hancur, kemarahan meluap dalam diri hantu muka dua. Saat itu juga dua mukanya kembali berubah. Kali ini berupa dua muka raksasa mengerikan. Pukulan itu hanya dimiliki nenek keparat di lembah katak. Berarti kau adalah muridnya nenek lembah laak kata hijau dua kali luh Cinta terkejut. Pertama ketika hantu muka dua mengetahui pukulan yang barusan dilepaskannya. Kedua sewaktu hantu muka dua mengetahui siapa gurunya. Ha, ha, ha. Nenek satu ini memang sudah lama ku cari untuk ku jadikan makhluk pertama percobaan ruang penyiksaan yang ku beri nama ruang ngobor tunggal. Sekarang rejeki besar di depan mata. Tidak tahu kau muridnya sila kata hijau. Dendam karatanku selama ini akan kesampaian wahai. Pembicaraan kita mengapa jadi berubah hantu muka dua? Bukankah kau berkata hendak memberi tahu riwayat dua orang bernama Latampi dari Luh Piranti itu? Sekarang kau bicara hal-hal yang aku tidak mengerti, kau tidak perlu mengerti. Yang kau harus mengerti adalah melayani diriku sampai puas. Ha, ha, ha. Kembali hantu muka dua menyergap Luh Cinta. Kali ini si gadis cepat menghindar lalu berkelebat ke arah pintu ruangan. Namun dari belakang tiba-tiba melesat dua larik sinar hijau. Sinar-sinar aneh ini ternyata menyembul keluar dari sepasang metoh hantu muka dua sebelah depar. Luh Cinta berteriak kaget ketika dua larik sinar hijau seperti dua utas kali tahu-tahu mengguluh sekujur tubuhnya hingga dia tidak mampu menggerakkan kaki maupun tangan. Sekali hantu muka dua menyentakan kepalanya tubuh Luh Cinta terlempar ke atas ranjang batu dan masih dalam keadaan terikat dua larik sinar hijau itu. Makhluk jahat! Apa yang hendak kau lakukan padaku teriak Luh Cinta? Apa tidak ada rasa hibad di hatimu? Apa kau tidak punya rasa cinta kasih sesama manusia cinta kasih? Ha, ha, ha. Justru aku akan menunjukkan rasa cinta kasihku padamu. Ini bukti pertama berat pakaian Luh Cinta robek besar di bagian dada. Si gadis menjerit. Dia coba menendang dan mengukul. Tapi tak mampu bergerak. Dalam hati Luh Cinta jadi mengeluh dan meratapi nasib sendiri. Wahai peribunda! Karena mengikuti petunjukmu aku menemui nasib seperti ini. Tolong diriku! Insyafkan makhluk bermuka dua itu. Masukkan rasa kasih ke dalam tubuhnya hingga dia tidak berlaku jahat padaku, namun permintaan si gadis seolah tidak terdengar oleh peribunda. Seperti orang kemasukan setan, sambil tertawa-tawa hantu muka dua yang wajahnya kini telah berubah menjadi dua muka anak muda melompat ke atas ranjang batu. Ketika dia hendak menanggalkan pakaian tiba-tiba ruang 12 obor dilanda getaran aneh. Bersamaan dengan itu dinding sebelah kiri jebol mengeluarkan suara bergemuruh. Pecahan batu berhamburan. Dari lobang besar di binding kiri ruangan menyeruak keluar satu sosok tubuh yang di kepalanya ada asapan yang berwarna merah, bergulung-gulung membentuk kerucut dengan bagian runcing tegak di atas batok kepalanya, hantu muka dua tersentak kaget seperti melihat setan. Cepat dia melompat ke sudut ruangan. Bersamaan dengan itu dua alur sinar merah menuruh menyirami tubuh luh cinta, dua larik sinar hijau laksana tali yang sejak tadi mengikat sekujur tubuh luh cinta serta merta lenyap delapan hantu penjunjung roh. Kau teriak hantu muka dua yang saat itu dua wajahnya mendadak sontak telah berubah menjadi dua wajah kakek pucat keriput. Ini satu pertanda selain terkejut dia juga tengah diceka merasa takut. Orang yang barusan memasuki ruangan lewat dinding yang jebol tertawa mengekeh. Ternyata dia adalah seorang nenek aneh. Sekujur tubuhnya ditutupi akar-akar panjang berwarna coklat gelap. Di atas kepalanya yang ditumbungi rambut kelabu tipis dia seperti menjulang satu pendupaan berbentuk kerucut terbalik. Kerucut aneh ini berwarna merah dan mengepulkan asap angker. Si nenek hentikan kekehwannya. Sepasang matanya memandang menyorot ke arah hantu muka dua. Astaga! Ternyata dua bola mati si nenek juga berbentuk kerucut kecil berwarna merah. Bagian lancipnya menjorok keluar hampir sama rata dengan hidungnya. 700 purnama aku memberi kesempatan padamu untuk bertobat. Tapi dasar otak dan hatimu sudah jadi batu. Kau tidak melakukan itu. Kau tetap gentayangan dengan wujud hantu muka joro menyebar melapetaka di delapan penjuru angin nenek keparat. Kalau saja aku tidak punya pantangan membunuh perempuan. Pasti sudah ku habisi dirimu saat ini teriak hantu muka dua. Hik, hik, hik. Kau takut membunuh perempuan. Anggap saja aku ini laki-laki. Lihat diriku us asap merah di atas kepala si nenek yang berbentuk kerucut mengepul tinggi ke atas menyendak langit-langit ruangan batu. Ketika asap itu kembali ke bentuknya semula maka keadaan si nenek telah berubah menjadi seorang lelaki separuh baya, tegak berkacak pinggang. Aku sudah menjadi laki-laki. Apa kau masih takut membunuhku? Hik, hik, hik perempuan jahanam. Aku bersumpah akan menjebloskanmu ke ruang penyiksaan abadi teriak hantu muka dua. Lalu tangan kanannya bergegas kebalik pakaian. Hus! Des satu kepulan asap hijau pekat membumbung menutupi pemandangan. Sosok hantu muka dua berkelebat lenyap ke arah pintu ruangan. Kau kira kali ini bisa lolos dari tanganku tempat untuk rohmu sudah ku sediakan di atas kepala ku teriak hantu penjunjung roh yang saat itu telah berubah pada bentuknya semula yaitu sosok seorang nenek berambut kelabu. Dia berkelebat ke pintu ruangan berusaha mengejar. Di atas ranjang batu, luh cinta yang sejak tadi terhenyak dalam kejut dan aneh melihat semua yang terjadi tiba-tiba melompat turun, jatuhkan diri di hadapan si nenek sehingga gerakan perempuan tua itu jadi terhalang. Nek, tak usah kau kejar orang jahat itu. Beri dia kesempatan untuk berpikir. Siapa tahu tidak sekarang tapi nanti cinta kasih akan masuk ke dalam tubuhnya, mengalir di dalam darahnya dan tertanam di lubuk hatinya. Hingga kelab dia mau bertobat dan menjadi orang baik, mendengar kata-kata itu, si nenek yang sudah dekat hendak mengejar hantu muka dua jadi hentikan gerakannya. Saat itu dia masih belum melihat jelas wajah luh cinta karena asap hijau yang ditinggalkan hantu muka dua masih mengembang dalam ruangan. Namun dengan suara perlahan si nenek berkata, kau gadis berhati baik dan tulus. Agaknya ajaran kasih sayang begitu mendalam dalam hati sanubarimu. Tetapi wahai gadis tulus, tahukah engkau bahwa begitu banyak makhluk yang menemui celaka bahkan kematian hanya karena berbuat baik secara berkelebihan mereka mati dalam kebaikan. Dalam cinta kasih, apakah ada kematian yang lebih edah dan itu nek hantu penjunjung ron tersurut dua langkah? Mukanya mengerenit mendengar kata-kata luh cinta itu dalam hati dia berkata, Aneh, seharusnya aku marah besar mendengar ucapan gadis bau kincur yang seperti mengajari diriku si tua bangka ini. Tetapi ucapannya sangat menyentuh, mendatangkan kesejukan dalam hatiku. Siapa gerangan adanya anak ini si nenek kibaskan tangan kirinya. Asap hijau yang memenuhi ruangan serta merta lenyap. Begitu keadaan terang kembali dan si nenek bisa melihat jelas wajah luh cinta, terpekiklah perempuan tua ini. Sepasang kakinya mundur dua langkah, mukanya yang keriputan memutih sementara kerucut asap merah di atas kepalanya naik hampir menyentuh langit-langit batu. Kau suara si nenek keras tapi bergetar dan seolah tercekik. Nenek, wahai gerangan apakah yang membuatku memandang begitu rupa? Apakah salah saya telah menghalangimu mengejar hantu muka dua? Atau apakah wajahmu desisi nenek lagi-lagi dengan suara bergetar dan macu kerucutnya membesar, membeliak tak berkedit? Wajah saya luh cinta usap mukanya. Ada apa dengan wajah saya wahai nenek penolong diriku apakah wajah saya jelek? Menyelamkan hinggakah seperti takut atau mungkin benci melihatku hantu penjunjung ronggelengkan kepala? Anak, siapa namamu saya luh cinta? Kau, kau berasal dari mana luh cinta saya? Saya, kata guru saya berasal dari negeri latanah silam, si nenek maju mendekati luh cinta. Tiba-tiba dia ulurkan kedua tangannya, membelai wajah si gadis. Luh cinta merasakan adanya getaran-getaran aneh pada jari-jari yang membelai itu. Wajahmu, kata si nenek perlahan. Mengapa sama benar dengan, nek luh cinta pegang dua tangan si nenek? Kau melihat wajah saya. Sama dengan wajah siapa saya ini nek wahai. Barusan kau menyebut guru. Katakan siapa gurumu hantu lembahlah kata hijau. Jawab luh cinta semakin jauh di bawah rasa heran melihat tindak tanduk dan ucapan si nenek yang telah menyelamatkannya dari hantu muka dua. Demi sejuta dewa sejuta perisi nenek berteriak. Anak, kau ikut aku sekarang juga ikut kemana nek tanya luh cinta? Kita kelembahlah kata hijau. Menemui gurumu si tua bangka sialan itu wahai. Mengapa kau memaki nenek guru saya itu tanya luh cinta? Karena berpuluh tahun dia menjadikanmu sebagai muridnya, tapi dia tidak pernah memberitahu padaku. Luh Masigi. Kau benar-benar tua bangka keparat teh, siapa perempuan bernama Luh Masigi itu nek tanya luh cinta lagi. Itu nama asli gurumu si nenek keparat di lembahlah kata itu teriak hantu penjunjung roh. Lalu sekali dia bergerak tau-tau sosok luh cinta sudah berada di panggulan bahu kirinya sembilan sepasang neti merah berbentuk kerucut aneh hantu penjunjung ron memandang seputar lembahl. Luh cinta yang berdiri di sebelah si nenek ikut memperhatikan berkeliling. Kemanapun metu memandang hanya katak-katak hijau yang kelihatan. Di tanah, di atas bebatuan, di dalam sungai kecil, di batang-batang dan cabang-cabang pohon bahkan sampai ke daun-daunnya dipenuhi oleh ribuan katak-katak hijau mulai dari yang sekecil ibu jari kaki sampai sebesar buah kelapa. Aku tidak melihat nenek sialan itu kata hantu penjunjung roh. Di mana dia saya juga tidak melihatnya nek, jawab luh cinta sambil terus memperhatikan ke setiap sudut lembah, di goanya dia tidak ada. Jangan-jangan sedang pergi ke luiuran tua bangka geblek. Masih suka jual tampang kata hantu penjunjung ron lagi. Dia luruskan tubuhnya yang bungkuk, lalu berteriak. Luh masih gi. Nenek hantu lembah laak kata hijau. Di mana kau? Kalau ada di sini jangan sembunyi. Apakah sedang berat atau bagaimana? Hik, hik luh cinta tutup mulutnya dengan tangan untuk menahan semuran tawa mendengar teriakan si nenek tadi. Suara teriakan keras itu mengejutkan ratusan katak. Banyak di antara mereka berlompatan dengan mengeluarkan suara hiruk pikuk. Sampai suara gaung teriakan hantu penjunjung roh lenyap tak ada suara jawaban. Sialan! Aku tahu dia ada di sini. Aku tahu dia mempermainkan aku kata hantu penjunjung roh. Asap merah berbentuk kerucut di atas kepalanya bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Sesekali naik ke atas lalu turun lagi. Dua matanya yang juga berbentuk kerucut lancip sejak tadi bergerak terus tak bisa diam. Luh Mas Sigi! Kalau kau tidak mau muncul, akan kupanggang semua katak peliharaanmu di lembah ini. Dua mati si nenek mendadak keluarkan sinar merah terang menghidikan. Agaknya dia tidak main-main. Kalau dua larik sinar merah mengandung hawa panas disemburkannya maka jika benda mati yang terkena seperti batu, akan hancur lebur. Jika benda hidup akan mati seolah terpanggang. Tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Tumpukan kata yang ada di tengah sungai kecil kelihatan bergerak. Bangkit membentuk sosok manusia yang ditempeli ratusan katak hijau. Hanya mata, hidung dan mulutnya saja yang kelihatan. Inilah dia si nenek hantu lembah laukata hijau yang tubuhnya tertutup oleh katak-katak peliharaannya. Muridku luh cinta? Wahai! Enam hari lalu kau tinggalkan lembah ini tahu-tahu kau muncul kembali di sini. Ada apakah wahai muridku? Apa dunia luar sana tidakkah sukai atau ada sesuatu yang memaksamu kembali ke sini? Hantu penjunjung roh yang berdiri di sebelah luh cinta serta merta menjadi jengkel. Jelas-jelas aku berada di sini. Tegak di samping muridnya. Masakan dia tidak melihat. Si nenek sialan ini benar-benar melecuhkan diriku luh cinta menjadi bingung untuk menjawab. Dia melirik pada hantu penjunjung roh. Saat itu sambil melangkah mendekati si gadis, nenek ini berkata, Orang yang kita cari tak ada di lembah ini. Mari kita pergi saja. Lain waktu kita kembali lagi kali ini hantu lembah laukata hijau yang merasa dianggap seolah tidak ada di tempat itu. Tapi tidak seperti hantu penjunjung roh, nenek satu ini tertawa cekikikan. Lalu berkata, Aku barusan berlangir. Mataku masih tertutup wangian lulur. Harap maafkan kalau tidak melihat muridku datang membawa seorang tamu agung. Hik, hik, hik. Luh nik-nik alias hantu penjunjung roh, sifat dan keadaanmu masih saja tidak berubah. Masih cepat naik darah lalu bicara ngaco. Puluhan tahun sampai saat ini kau masih saja menjunjung asap merah itu? Apalah yang kau panggang di atas kepalamu. Daging tidak ikan pun tidak. Hik, hik, hik. Tampang hantu penjunjung roh menjadi kelam membesi. Melihat hal ini luh cinta segera mendahului bicara, memberitahu. Nek, aku membawa nenek ini kesini karena ada sangkut pautnya dengan diriku, wahai. Kau cantik, dia jelek. Bagaimana bisa ada sangkut pautnya tukas hantu lembah laukata hijau lalu tertawa lagi cepikikan. Luh masih gi. Kau jangan kelewat menghina. Waktu masih sama-sama muda tidak ada lelaki yang suka padamu. Itu sebabnya kau memilih hidup bersama katak-katak bau itu, hai. Jangan menghina binatang peliharaanku. Jika mereka kusuruh menggerogoti dirimu, dalam tempo sekejapan macu kau bisa berubah jadi gerangkong. Katakan mengapa kau datang ke sini mengganggu aku sedang berlangir puih. Seribu tahun kau mandi lulur tak berakal kau jadi cantik. Tidak akan kulitmu yang keriput akan menjadi padat bagus. Dengar luh Mas Sigi. Aku mau marah padamu, wahai. Itulah sifatmu. Selalu marah-marah tak karuan dengar bentak hantu penjunjung roh. Berbilang tahun kau mengembleng seorang anak menjadi muridmu hingga dia menjadi gadis begini besar. Mengapa kau tidak pernah memberitahu padaku, wahai. Apa urusanmu nenek penjunjung ketidik asap sahut hantu lembahlah akata hijau. Apa urusanku? Enak saja kau bicara. Menurut gadis ini kau menemuinya di satu rimba belantara. Berada di dalam satu kantong yang terikat di dada seorang perempuan yang mati gantung diri di atas pohon wahai. Apa sangkut prautnya peristiwa itu dengan dirimu? Apa kau mau tanya bagaimana caranya mati gantung diri? Hik, hik, hik tua bangka sialan maki hantu penjunjung roh. Coba asah dulu otakmu. Coba kau ingat-ingat. Waktu kau menemukan mayat tergantung itu, apakah kau masih ingat bagaimana wajahnya memangnya kenapa sialan kau? Jawab saja pertanyaanku mentak hantu penjunjung roh. Perempuan yang mati tergantung itu adalah ibu muridku ini, itu aku sudah tahu. Dia sudah cerita padaku. Jawab saja pertanyaanku tadi. Terangkan ciri-ciri perempuan itu orangnya masih muda, sialan kau luh masih gi. Aku tidak tanya muda atau tua. Aku ingin tahu ciri-ciri wajahnya. Bentuk rupanya, wajahnya cantik. Seperti muridku ini. Kulitnya putih. Kalau aku tidak salah ada tahilal lapidagunya sebelah kiri, hantu penjunjung roh tiba-tiba menjerit. Sialan. Kau jangan mengejutkan aku. Berteriak seperti orang kemasukan setan mementak hantu lembah laa kata hijau. Ada tahilal lapidagunya kirinya katamu kau tidak tuli. Itu yang aku katakan tadi. Ada tahilal lapidagunya kirinya kata hantu lembah laa kata hijau. Hantu penjunjung roh kembali menjerit. Dia melompat ke hadapan luh cinta dan memeluk gadis itu seraya menggerung. Jangan-jangan kau ini. Wahai. Aku tidak bersangsi. Pasti. Pasti kau adalah anaknya. Kau adalah anak luh piranti, perempuan muda yang mati bunuh diri itu. Wajahmu sama dengan wajahnya. Tidak beda sedikitpun. Wahai anak. Kau, kau adalah cucuku luh cinta merasa seperti mendengar suara halilintar yang mengejutkan. Nek, kau pasti akan apa yang kau ucapkan barusan. Yakin aku pasti. Aku yakin sejuta yakin. Kau adalah puteri anakku luh piranti hantu lembah laa kata hijau melangkah keluar dari dalam sungai. Luh cinta. Apakah kau masih menyimpan benda yang kutemukan dalam kantong gendongan itu? Saya masih menyimpannya, Nek, jawab luh cinta. Keluarkan dan perlihatkan padanya, dengan tangan gemetar luh cinta. Keluarkan batu merah yang diukir berbentuk bunga mawar lalu diperlihatkannya pada hantu penjunjung roh. Untuk kesetian kalinya si nenek terpekik lalu jatuh berlutut. Sekujur tubuhnya bergeletar. Asap berbentuk kerucut terbalik yang ada di atas kepalanya mengepul, tinggi lalu turun lagi. Matanya yang merah dan juga berbentuk kerucut membesar aneh. Luh Masigi alias hantu lembah laa kata hijau mendungak ke langit. Sepasang matanya tampak berkaca-kaca. Dengan suara tersendat dia menjelaskan. Hiasan kepala berbentuk mawar merah terbuat dari batu itu kutemukan dalam kantong gendonganmu, wahai luh cinta. Tergantung di dada perempuan yang menggantung diri itu, luh nik-nik alias hantu penjunjung roh menggerung keras. Ukiran bunga mawar batu merah itu dulunya adalah milikku. Ketika anakku luh piranti menginjak dewasa, hiasan rambut itu kuberikan padanya. Bendah hiasan seperti itu cuma ada satu di negeri latanah silam. Wahai luh cinta. Kau, kau adalah cucuku sendiri. Luh piranti adalah anak sekaligus muridku. Luh piranti itu ibumu, luh cinta menangis keras. Lalu peluk tubuh si nenek kuat-kuat. Di tepi sungai kecil hantu lembah laukata hijau jatuh berlutut. Memperhatikan dua orang yang berpelukan dan bertangisan di depannya dengan seribu rasa. Luh cinta usap air matu yang membasai pipinya kiri-kanan. Wahai nenek luh nik-nik, aku. Walau akan hancur rasanya hati ini, apakah kau mengetahui riwayat duka mengapa sampai ibuku meninggal mengenaskan begitu ruwa? Api ya dia benar-benar bunuh diri atau ada orang jahat yang membunuhnya hantu penjunjung roh, hantu lembah laukata hijau keluarkan ucapan. Aku juga buta dengan latar belakang kematian perempuan yang katamu bernama luh piranti itu. Wahai luh nik-nik, jika kau memang mengetahui riwayat hektarn atau putihnya harapkah suka menuturkan pada kami berdua, hantu penjunjung roh usap mukanya berulang kali. Cucuku luh cinta, aku memang tahu rahasia riwayat kematian ibumu. Tetapi apakah kau bisa tabah mendengarnya jika aku memberitahu saya akan tabah nek? Ceritakan padaku semuanya, jawab luh cinta. Karena jika kau tidak tabah, tidak sanggup menerima kenyataan aku khawatir kau akan hancur dalam duka berkepanjangan atau dendam kesumat hebat mengerikan nek, apapun nanti yang akan terjadi harap jangan jadikan alasan untuk tidak menceritakan apa yang kau ketahui. Betapapun juga itu adalah rahasia diriku. Apakah kau tega melihat diriku yang seolah sebatang kali ini tenggelam terus dalam kegelapan seumur-umur luh nik-nik alias hantu penjunjung roh memandang pada nenek lembah laak kata hijau. Guru yang memelihara dan menggembleng luh cinta sejak kecil ini anggukan kepala. Ceritakan semuanya pada luh cinta. Jangan ada yang disembunyikan. Bertahun-tahun aku menggembleng dan menempahnya sehingga menjadi seorang gadis kokoh jasmani maupun rohani. Muridku akan sanggup menerima kenyataan betapapun pahitnya, si nenek berjuluk hantu penjunjung roh menghela nafas dalam lalu anggukan kepala. Baiklah, akan ku ceritakan semuanya, sepuluh dua mati si nenek bernama luh nik-nik yang berbentuk kerucut aneh itu melesak masuk ke dalam. Kelopak mati menutup. Beberapa saat lamanya dia kelihatan duduk tak bergerak dengan mati, terpejam. Sepertinya tengah berusaha memusatkan pikiran, mungkin juga berusaha menguatkan hati. Tak lama kemudian bersamaan dengan terbukanya dua mati itu meluncurlah kata demi kata dari mulut si nenek. Waktu itu hujan turun cukup lebat. Namun anehnya di langit kelihatan matahari bersinar terang. Selagi aku berusaha menepuk kuri keandahan itu tiba-tiba muncul leluh piranti, ibumu. Dia tampak gagah. Datang dengan menunggang seekor capung raksasa. Ini adalah waneh. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan tunggangan aneh itu. Ibumu memang telah berbuat kesalahan. Meninggalkan tempat kediaman lebih lama dari yang sudah kutentukan. Mungkin aku masih bisa memberi maaf. Namun ketika dia turun dari tunggangannya dan aku melihat keadaan sosok tubuhnya, rasanya tubuhku dipanggang. Darahku tersirap, nyawa seolah melayang ke langit ketujuh. Bagaimana tidak? Kulihat ibumu dalam keadaan hamil. Aku marah besar dan langsung mendam peratnya, hebat sungguh luar biasa. Wahai luh piranti. Aku memberi kesempatan enam purnama padamu wahai anakku, untuk mencari pengalaman di dunia luar. Ternyata delapan belas purnama kau menghilang tinggalkan tempat kediaman kita tanpa kabar, tanpa berita. Mengembara boleh saja tapi jangan mengembara seperti orang gila. Tak ingat pulang tak ingat rumah. Dan kini sekalinya kau pulang kulihat perutmu besar. Kau hamil wahai luh piranti. Kau mengandung sepasang metel berbentuk kerucut merah. Nenek berjuluk hantu penjunjung roh itu mencuat keluar pari kepalanya yang ada asap berbentuk kerucut terbalik mengepul asap merah. Dengan suara bergetar hantu penjunjung roh lanjutkan ucapannya. Luh piranti, dirimu yang hamil apakah karena memang kau telah bersuami atau akibat terperosok ke dalam jurang nafsu hinamu sendiri atau ada lelaki yang menodai dirimu? Lekas berucap. Katakan pada kuluh piranti jatuhkan diri. Karena perutnya yang besar dia tak bisa bersila, dia hanya berlutut saja di hadapan sang guru. Wajahnya yang cantik kelihatan merah dan sepasang matanya mulai berkaca-kaca. Wahai bunda, saya sadar telah membuat banyak kesalahan besar. Saya tak tahu apakah harus memohon maaf lebih dulu atau meminta padamu untuk segera menjatuhkan hukuman. Apapun yang akan kau lakukan terhadap saya akan saya terima dengan sepuluh jari tersusun di atas kepala, lalu gadis hamil bernama Luh Piranti itu rapatkan dua telapak tangan di atas kepala. Saat itu ingin sekali hantu penjunjung roh menjenggut rambut muridnya. Namun melihat keadaan Luh Piranti yang hamil besar dia masih bisa menahan wapan amarah dan hanya membentak saja. Lekas katakan apa yang terjadi Luh Piranti. Jangan kau membuat kesabaranku hilang bunda, sewaktu masa enam purnama yang kau berikan berakhir, saya memang dalam perjalanan pulang. Namun di tengah jalan muncul satu halangan besar. Seorang yang rupanya telah lama menguntit saya unjukkan diri secara terang-terangan. Ternyata dia adalah seorang pemuda berwajah cakap bertubuh kekar. Dia mengaku bernama Lajundai, Lajundai. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Teruskan dulu cerita muluh piranti, kata hantu penjunjung roh. Seng burid lanjutkan penuturannya. Lajundai mengaku memang telah sejak lama mengikuti saya dan meminta maaf atas perbuatannya itu. Walau saat itu dia menunjukkan sikap baik namun saya punya firasat pemuda itu membekal niat yang tidak baik. Saya katakan saya memaafkan perbuatannya dan minta agar dia tidak mengikutiku lagi. Ketika saya hendak meneruskan perjalanan dia berusaha menghalangi, malah mengajak pergi ke satu tempat yang katanya penuh dengan pemandangan indah. Waktu saya menolak pemuda itu marah. Belangnya tersingkap. Dia berusaha melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap saya. Peringatan saya tidak diperdulikannya. Antara kami akhirnya terjadi perkelahian hebat. Ternyata pemuda itu memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Melebih apa yang saya miliki. Saya bertahan hampir seratus jurus. Setelah itu saya tidak mampu lagi menghadapinya. Dalam keadaan tak berdaya Lajundai membawa saya ke satu tempat lalu, dia memperkosa mu kata hantu penjunjung roh dengan suara bergetar, muka mengelam dan sepasang metu kerucut melesat keluar sementara di atas kepalanya yang ada kerucut aneh kepulkan asap merah. Luh Piranti menggeleng. Anak yang kau kandung itu adalah anak si Jahanam bernama Lajundai itu kata hantu penjunjung roh lagi. Kembali Luh Piranti menggeleng. Maksud kecil Lajundai mungkin akan terlaksana, malah petaka dan air besar akan menimpa diri saya kalau saja saat itu tidak muncul secara tiba-tiba seorang pemuda gagah menolong saya. Pemuda itu menyerang Lajundai. Antara mereka terjadi perkelahian hebat selama belasan jurus. Rupanya Lajundai kalah ilmu. Dalam keadaan babak belur akhirnya dia melarikan diri. Saya mengucapkan terima kasih pada pemuda yang menolong mengingat dia telah menanam budi dan sikapnya sangat baik serta tulus. Saya tidak menolak sewaktu dia mengatakan ingin mengantarkan saya kembali ke tempat kediaman guru. Kami sengaja mengambil jalan pintas agar bisa lekas sampai. Namun di tengah jalan kami dilanda hujan lebat yang turun terus-menerus selama beberapa hari disertai banjir besar. Kami terpaksa mencari perlindungan di dalam sebuah goa di puncak bukit. Di tempat itu kami, Luh Piranti tersendat sesaat. Kepalanya tertunduk dan sepasang matanya menatap sayur ke tanah. Di dalam goa kami melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang telah menjadi suami istri. Kami, Luh Piranti teteskan air mata, tapi cepat diusapnya. Begitu sadar kalau kami telah melakukan satu kesalahan dan dosa besar kami berdua menjadi sangat takut walau pemuda itu mengatakan akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dan bersumpah tidak akan meninggalkan saya. Namun saya begitu takut hingga tidak berani meneruskan perjalanan pulang. Lebih-lebih ketika saya menyadari bahwa akibat hubungan di dalam goa itu ternyata saya telah mengandung. Kami memutuskan menemui seorang nenek yang biasanya menjadi ketua adat pernikahan. Kami meminta bantuan nenek itu untuk menikahkan kami dengan beberapa orang saksi. Kami kemudian dinikahkan. Sementara itu pemuda yang telah menjadi suami saya berulang kali membujuk agar saya mau menemui guru, mengapa dia tidak membawamu menemui orang tuanya saja memotong hantu penjunjung Ron. Menurutnya dia tak punya ayah lagi, ibunya pun dia tidak tahu berada di mana. Entah masih hidup atau sudah mati, jawab Luh Piranti. Setelah berulang kali mendesak dan membujuk akhirnya saya mau juga mengikuti permintaan suami saya. Datang menemui bunda di sini, hantu penjunjung roh menatap anak yang sekaligus muridnya itu beberapa saat lalu melangkah mondar-mandir. Dari mulutnya tiada henti keluar suara tak jelas karena hanya gumamnya saja yang kedengaran. Tiba-tiba dia membalik, memandang kepada anaknya. Luh Piranti, kau belum mengatakan siapa nama pemuda suamimu itu dia bernama Latampi wahai bunda, siapa suara hantu penjunjung roh keras luar biasa membuat Luh Piranti tersentak kaget. Ketika Luh Piranti angkat kepalanya memandang sang ibu, dia melihat bagaimana wajah ibunya berubah pucat. Suami saya bernama Latampi, wahai bunda, kini Luh Piranti melihat jelas bagaimana tubuh ibunya bergeletar keras dan wajahnya bertambah pucat. Luh Piranti, kau datang dengan menunggang seekor capung sakti. Pasti binatang ini milik suamimu, Luh Piranti membenarkan. Dia menyuruhmu datang bersama seekor capung. Dia sendiri tidak kemari. Tidak berani unjukkan muka. Suami macam apa dia wahai Luh Piranti? Pengecut. Tidak punya rasa tanggung jawab bunda, sebenarnya kami datang berdua. Tapi tak jauh dari sini saya minta dia turun dari capung dan menunggu. Saya khawatir begitu langsung bertemu, bunda akan hilaf melakukan sesuatu padanya. Hantu penjunjung roh pelototkan mata anehnya. Aku mau marah atau tidak, aku mau mengebuknya atau tidak itu haku kata hantu penjunjung roh pula. Sekarang lekas kau panggil suamimu itu. Aku mau lihat bagaimana tampangnya bunda, kalau kau mau berjanji, setan alas. Aku tidak mau berjanji apa-apa. Kalau aku mau menghajarakan, aku lakukan. Siapa yang berani menghalangi? Kau walaubimu akhirnya Luh Piranti melangkah mendekati capung raksasa yang tadi ditungganginya. La capung, pergilah temui suamiku la tampi. Bawa dia kemari, capung raksasa putar kepalanya ke kiri dan ke kanan tanda mengerti. Lalu sekali binatang ini kepakan sayap-sayapnya, tubuhnya yang raksasa membumbung ke angkasa. Luhnik-nik alias hantu penjunjung roh sesaat tegak termangung. Hatinya berulang kali berkata, Nama bisa saja sama, nama bisa saja sama. Aku berharap, wahai tak lama menunggulah capung muncul kembali membawa penunggang seorang lelaki muda berwajah gagah. Begitu turun dari capung lelaki ini langsung jatuhkan diri, berlutut di depan hantu penjunjung roh. Sepasang macu kerucut hantu penjunjung roh yang sebenarnya bernama Luhnik-nik ini memandang tak berkesip, menatap wajah suami anaknya itu. Dalam hati dia berkata dengan ada penuh guncangan. Demi semua dewa dan semua peri. Wahai, mengapa wajahnya sama benar dengan Lasegara, suami keparat itu, orang muda benar kau bernama Latampi. Benar kau telah menikahian aku Luh Piranti walau bunting duluan wajah lelaki muda di hadapan hantu penjunjung roh kelihatan menjadi merah. Tanpa angkat kepalanya orang ini anggukan kepala. Benar wahai ibunda. Saya bernama Latampi dan Luh Piranti adalah istri saya. Saya datang untuk meminta maaf, jangan bicara segala maaf dulu. Aku ingin menyelidik perihal dirimu. Siapa nama ibumu? Di mana dia sekarang maafkan saya ibunda. Saya tidak tahu siapa nama ibu saya dan di mana dia berada sekarang. Ayah tidak pernah mengatakan apa-apa, lalu siapa nama ayahmu? Tanya Luh Nik-Nik yang saat itu mendadak saja merasa dadanya sesat. Ayah bernamalah Segara, jawablah Tampi. Dua kaki hantu penjunjung roh tersurut dua langkah. Dari tenggorokannya keluar suara parau. Metuk kerucutnya melesat keluar lalu masuk kembali. Tubuhnya hauyung. Bunda, wajahmu pucat sekali. Apakahkah sakit wahai bunda tanya Luh Piranti sambil bangkit berdiri dan memegang lengan Luh Nik-Nik? Aku tidak apa-apa, ucap Luh Nik-Nik. Suaranya jelas terdengar bergetar. Latampi, berdirilah. Putar tubuhmu. Hadapkan tunggungmu ke punggungku. Tiba-tiba Luh Nik-Nik berkata. Walau tidak mengerti apa maksud mertuanya itu namun Latampi lakukan apa yang dikatakan. Luh Nik-Nik ulurkan tangannya. Beret pakaian kulit kayu Latampi robek besar di sebelah belakang. Punggungnya tersingkap lebar. Di punggung itu ada tanda hijau sebesar telapak tangan. Melihat tanda ini Luh Nik-Nik seperti melihat setan kepala sepuluh. Dia menjerit keras sambil mundur menjauh. Bunda, ada apa seru Luh Piranti cepat memburu? Latampi. Kau, kau adalah. Wahai para dewa. Wahai para peri. Mengapa hal ini bisa terjadi Bunda, Latampi, kau adalah anakku. Kau adalah darah dagingku. Luh Piranti yang kau jadikan istrimu ini adalah adik kandungmu. Habis berkata begitu hantu penjunjung roh keluarkan satu teriakan dasyat lalu roboh tak sadarkan diri. Luh Piranti dan Latampi laksana mendengar suara halilintar. Keduanya berteriak pula lalu menubruk tubuh Luh Nik-Nik. Mendengar kisah yang dituturkan si Nenek, Luh Cinta Seng Cucu langsung meratap keras dan jatuhkan diri, bersimpuh di kaki Neneknya itu. Hantu penjunjung roh pejamkan Matu sambil usap-usap kepala cucunya. Sementara si Nenek Hantu lembah laukata hijau tegak termangu-mangu dengan mati berkaca-kaca ribuan kata yang ada di lembah seolah mengerti. Kalau tadi mereka mengorek keluarkan suara hirup tikuk, kini semuanya diam tak bergerak tak bersuara hingga hanya ratap tangis Luh Cinta yang terdengar di lembah itu. Wahai Nenek Hantu penjunjung roh, Luh Cinta berucap di antara tangisnya. Kalau benar saya ini anak Latampi dan Luh Piranti, lalu anak apa saya ini sebenarnya? Saya lebih hina dari anak haram, hantu penjunjung roh yang berada dalam keadaan terguncang hebat tak bisa menjawab. Hantu lembah laukata hijau akhirnya yang bersuara. Wahai muridku Luh Cinta di dunia ini sebenarnya tidak ada yang dinamakan anak haram. Semua itu terjadi atas kehendak takdir. Jangan kau menganggap dirimu hina. Perjalanan hidup seseorang sudah ada garisnya. Dirimu sama sucinya dengan air rembun yang turun dari langit, wahai dua nenek yang kukasihi. Bagaimana saya mampu hidup menanggung beban berat begini rupa? Berat gunung mungkin bisa saya pikul. Tapi berat beban batin mungkin akan menghancurkan diri saya, Luh Cinta. Jangan kau berkata begitu. Kau adalah muridku hantu lembah laukata hijau. Berbilang tahun aku mengembleng menjadi manusia yang kokoh jasmani dan rohani. Apakah kau akan membiarkan dirimu hancur menghadapi baru satu cobaan ini? Jangan kau membuat aku malu, wahai muridku mendengar kata-kata gurunya itu Luh Cinta jadi tersendat tangisnya. Dadanya mengemuruh. Jiwanya nuraninya berbuncang hebat. Tak tahu apa lagi yang hendak dikeluarkannya dalam ratapannya. Dia mendengar gurunya berkata pada neneknya hantu penjunjung roh. Luh nik-nik, ceritamu tadi cukup panjang. Namun belum sampai ke ujung yang memberitahu bagaimana kejadian selanjutnya dengan ibu muridku yang bernama Luh Piranti itu. Bagaimana sampai peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana sampai Luh Piranti tidak tahu kalau dia punya seorang kakak bernama Latampi, kau benar Luh Masigi? Akanku ceritakan pada kalian berdua, jawab Luh Nik-nik pula. Ketika Latampi dan Luh Piranti masih kecil, waktu itu mereka baru berusia sekitar 2 dan 1 tahun. Aku dan suamiku Lasegara berpisah. Luh Piranti tetap bersamaku sedang Latampi dibawa oleh Lasegara. Selama belasan tahun sampai kedua anak kami menjadi dewasa, Kami maupun anak-anak tak pernah bertemu satu sama lainnya, kau tak pernah mengatakan pada Luh Piranti bahwa dia sebenarnya punya seorang kakak kandung bernama Latampi, ujar nenek hantu lembah katak. Itulah dosa dan kesalahanku. Jadi, jika dalam peristiwa ini ada yang bersalah maka akulah orangnya. Dan si Jahanamlah segara itu, kata Luh Nik-nik. Lalu apa yang kemudian terjadi? Luh Piranti ibu muridku ini hati gantung diri. Kau tidak tahu. Tidak berusaha mencegahnya ketika aku sadar dari pingsan, ku dapati Luh Piranti dan Latampi tak ada lagi di tempat itu. Capung sakti juga lenyap. Berarti mereka sudah kabur entah kemana. Beberapa waktu kemudian aku menyerap kabar tentang adanya mayat perempuan muda yang mat tergantung di rimba belantara. Aku tidak begitu menaruh perhatian karena tidak akan menyangka setelah melahirkan anak Luh Piranti kemudian mati menggantung diri. Saat itu waktuku lebih banyak tersita dalam menuntut ilmu kesaktian. Aku berhasil mendapatkan ilmu aneh dan langka seperti yang kalian lihat. Di kepalaku ada kerucut asap merah. Aku berhasil mendapatkan ilmu tetapi aku menelantarkan anak-anakku sendiri. Sudahlah, kau tak usah terlalu menyalahi dan menyesali diri sendiri Luh Niknik. Itu sebabnya aku tak pernah mau kawin. Kalau laki-laki dan perempuan sudah tahu nikmatnya bergaul satu sama lain, segala macam urusan aneh bisa muncul dan membuat diri takaruan. Dua nenek itu menunggu sampai Luh Cinta reda tangisnya. Lalu Luh Masigi alias nenek hantu lembah laukata hijau bertanya, Muridku, aku tahu kau pasti bisa tabah menghadapi kenyataan ini. Yang aku tidak tahu apa yang bakal kau lakukan sekarang wahai, Memang itu juga yang ingin aku ketahui cucuku Luh Cinta, kata hantu penjunjung roh pula. Walau sebenarnya di dalam hatinya sudah ada tekat yang muncul namun setelah agak lama berdiam diri baru Luh Cinta berkata, Dengan izin guru dan nenek saya akan mencari jejak di mana beradanya makam ibunda Luh Piranti. Lalu saya akan mencari Latampi. Dia adalah paman, sekaligus saya-saya. Saya juga akan mencari makhluk bernama Lajundai itu. Dia pangkal sebab terjadinya peristiwa besar ini, Hem, kalau aku jadi engkau, aku pasti akan melakukan apa yang barusan kau katakan itu, kata hantu lembah laukata hijau. Cucuku Luh Cinta, kau memang harus mencari makam ibumu sampai dapat. Kau juga harus mencari ayah melatampi. Dalam mencari Lajundai berhati-hatilah. Puluhan tahun silam aku pernah menyerap kabar bahwa manusia itu tengah berusaha mendapatkan satu ilmu yang sangat hebat. Kalau saat ini dia masih hidup pasti dia telah menguasai ilmu itu, terima kasih atas nasihat nenek dan guru. Kapankah saya boleh meninggalkan tempat ini kau boleh pergi? Kapan saja kau suka? Jawab hantu penjunjung roh. Kalau begitu izinkan saya pergi sekarang juga wahai nenek dan guru, doaku bersamamu wahai cucuku, ujar hantu penjunjung roh. Doaku juga bersamamu Luh Cinta, kata nenek hantu lembah laukata hijau. Luh Cinta berlutut dan cium tangan nenek serta gurunya, tak lama setelah Luh Cinta pergi, hantu penjunjung roh berpaling pada hantu lembah laukata hijau. Luh Masigi, apakah kau cukup memberi bekal ilmu pada cucuku? Kau tahu dunia ini penuh seribu satu macam mara bahaya dan tipu daya, kau tak usah khawatir Luh Nik-Nik. Luh Cinta adalah murid tunggalku. Semua ilmu yang aku miliki sudah kewariskan padanya, jangan-jangan kau hanya mengajarkan ilmu tidur dengan kata ujar hantu penjunjung roh sambil menyeringai. Wahai Luh Nik-Nik, ada satu hal ingin aku katakan padamu. Tidur dengan kata lebih nikmat daripada tidur dengan laki-laki. Hik, 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 jadi itu rupanya sebab kau tidak pernah kawin dengan laki-laki. Hik, 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 dua nenek itu sama-sama tertawa terkekeh-kekeh sebelah selama perjalanan di dalam hutan sampai keluar lagi dari hutan, orang-orang itu tak banyak bicara. Mereka seolah tenggelam dalam alam pikiran masing-masing. Lakasipo malah lebih suka menuntunlah kaki enam daripada menunggang kuda berkaki enam itu. Aneh, aku tak bisa melupakan gadis itu, bisik naga kuning perlahan sekali agar tidak ada yang mendengar. Si kakek setan ngompol yang dibisiki pura-pura tolol. Gadis yang mana? Luh Kim-Kin maksudmu bukan? Gadis berbaju biru tadi. Itu. Yang bernama Luh Cinta, hem. Dia memang cantik sekali. Terus terang aku juga selalu ingat-ingat dirinya, kata setan ngompol sambil menyeringai. Apalah yang dibicarakan kedua orang itu walau berbisik-bisik sebenarnya didengar oleh Wiro tapi dia berpura-pura tidak tahu. Malah dia berkata padalah Lakasipo, Sobatku hantu kaki batu. Sejak tadi kau kulihat berjalan setengah melambun. Apalah yang ada dalam benakmu? Siapa yang kau pikirkan aku tidak melambun? Aku tidak memikirkan siapa-siapa. Jawab Lakasipo tetapi mukanya menjadi merah. Karena sebenarnya saat itu dia memang tengah melambun mengingat-ingat Luh Cinta. Wiro sapu-sapurut Lakasipo hingga lelaki ini menggeliat kegelian. Sobatku, jangan kau menipu diri sendiri. Aku tahu semua kita yang ada di sini termasuk sobat kita hantu jatilandak pasti tengah mengingat membayang-bayang wajah cantik jelita gadis bernama Luh Cinta itu. Kalian jangan ada yang berpura-pura. Benarlin semua yang ada di situ sama-sama tertawa lebar. Dengar, apa kalian masih mau ketemu dengan gadis itu tentu saja mau. Tapi kita tidak tahu dia pergi kemana yang menjawab Naga Kuning. Kalau dia suka bertemu kita, kalau tidak bagaimana tanya setan ngompol. Kalau tidak suka paling-paling tidak suka padamu kata Naga Kuning pula. Membuat si kakek merenggut marah, aku bisa menduga kira-kira kemana gadis itu perginya kata Wiro pula seraya rangkapkan dua tangan di depan dada. Kemana beberapa mulut bertanya hampir berbarengan. Wiro tersenyum. Lakasipo, kau tahu rumah perempuan tukang mengawinkan orang di negeri latanah silam itu. Siapa namanya nenek satu itu aku tahu tempat kediamannya. Namanya Lamahila, menerangkan Lakasipo. Gadis itu pasti menuju ke sana kata Wiro pula. Bagaimana kau bisa menduga begitu hantu jatilanda untuk pertama kalinya bersuara? Waktu dia bertanya padamu tentang apakah ada orang yang bisa memberi petunjuk kesaksian bahwa Luh Piranti benar-benar istri Latampi, bukankah kau mengatakan bahwa orang itu adalah Lamahila? Nenek tukang mengawinkan orang di latanah silam. Nah, jelas Luh Cinta ingin membuktikan dan mengetahui dari si nenek langsung. Jelas gak akan mencari Lamahila, jelas pula kita akan menemuinya di sana sambung naga kuning. Kau mungkin benar sobatku pendekar 212, bukan mungkin tapi pasti kata murid sento gendeng pula seraya garu kepala. Agar lebih cepat sampai ke sana, sebaiknya kita tunggangi saja kuda kaki enamu. Eh, apa kita semua bisa naik pasti bisa jawab setan ngompol. Tapi sobat kita hantu jatilandak apa mungkin duduk di atas punggung laok kaki enam dan kuda itu tidak bakalan luka tertusuk duridurinya pasti bisa kata hantu jatilandak pula. Lalu dia usap bagian belakang tubuhnya sampai ke kaki. Serta bertapuluhan duriduri lancip yang menempel di tubuhnya rebah sama datar dengan kulitnya. Hebat juga kawan kita satu ini, kata naga kuning memuji. Lalu dia berbisik pada Wiroh. Menurutmu apa duri yang ada di badan hantu jatilandak itu tumbuh sampai ke dalam-dalam-dalam-dalam mana maksudmu naga kuning? Maksudku duri itu juga tumbuh di bagian anunya, kalau itu kau tanya saja langsung kepadanya. Atau mintalah kasih kau agar kau diceploskan kebalik celananya? Jawab Wiroh sambil menyeringai. Walah. Bisa jadi saringan tubuhku kata naga kuning pula dugaan Wiroh sableng tidak meleset. Ternyata luh cinta memang pergi ke latanah silam mencari rumah kediaman nenek bernama Lamahila itu. Walau gadis ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang sanggup membuat dia berlari sangat cepat namun latanah silam cukup jauh. Paling cepat menjelang malam baru dia akan sampai. Sepanjang perjalanan dia mengingat-ingat semua pengalaman dan kejadian yang dialaminya sejak dia meninggalkan lembah tempat kediaman gurunya sampai dia ditolong oleh hantu penjunjung roh yang ternyata adalah neneknya sendiri. Kemudian gadis ini teringat pada lakasi poh dan tiga kawannya. Tiga manusia kerdil itu. Entah mengapa aku selalu saja ingat pada yang satu. Pemuda kerdil konyol bernama Will itu. Kalau selesai urusanku di latanah silam dan aku tahu pasti bahwa aku ini anak yang dilahirkan luh piranti dan ayahku memang lelaki bernama Latampi, aku akan berusaha menemui hantu raja obat. Mudah-mudahan saja dia bisa menolong membesarkan tiga orang kerdil itu, tepat ketika Seng Surya menggelincir ke ufuk tenggelam nyaluh cinta dengan diantar oleh seorang anak kecil sampai di depan pintu rumah kediaman lama hila. Setelah mengucapkan terima kasih gadis ini memperhatikan keadaan rumah kayu di tengah kawasan peladangan itu. Pohon-pohon besar tumbuh di beberapa tempat. Bayang-bayangnya membuat keadaan di depan rumah menjadi gelap. Luh cinta mengetuk pintu Surya berseru. Nenek lama hila, apakah kau ada di dalam tak ada jawaban. Luh cinta mengetuk kencang dan memanggil lebih keras. Siapa di luar tiba-tiba terdengar suara orang di dalam rumah. Saya Luh cinta. Datang dari jauh untuk satu keperluan apa kau hendak minta dikawinkan orang di dalam rumah bertanya. Luh cinta tersenyum. Aku datang untuk urusan lain. Ada satu hal yang ingin ku tanyakan kalau begitu masuklah wahai tamu dari jauh. Pintu tidak dikunci luh cinta mendorong daun pintu yang serta-merta mengeluarkan suara berkereketan begitu terbuka. Masuk ke dalam rumah gadis ini dapatkan keadaan agak gelap tak ada lampu minyak atau obor. Dia tegak sesaat untuk membiasakan penglihatannya. Bagian dalam dari rumah yang cukup besar itu hanya merupakan satu ruangan terbuka. Di sudut kanan dekat sebuah tempayan besar ada satu bangku terbuat dari kayu. Di atas bangku inilah Luh cinta melihat sesosok tubuh duduk terbungkuk-bungkuk membelakanginya. Nenek Lamahila, tegur Luh cinta, yang disapa keluarkan suara bergumam lalu batuk-batuk. Luh cinta melangkah mendekati sosok yang duduk ternyata orang ini mengenakan sehelai kerundung kulit kayu hingga hampir seluruh wajahnya tertutup. Apalagi di dalam rumah keadaannya gelap hingga dia tidak dapat melihat jelas wajah si nenek. Nenek Lamahila, maafkan kalau saya mengganggu dirimu. Agaknya kau dalam keadaan kurang sehat. Dengar, saya tidak akan lama. Saya, Luh cinta hentikan ucapannya ketika tiba-tiba si nenek keluarkan suara tawa mengekeh lalu singkapkan kerundung yang menutupi wajahnya. Terkejutlah gadis ini begitu melihat kepala dan wajah yang tersingkap itu. Dia tidak melihat wajah seorang nenek tapi satu kepala berbentuk kepala macan tutul. Hantu seratus tutul seru Luh cinta dan cepat melompat mundur. Suara kekahan sosok di atas bangku kayu berganti dengan suara seperti macan menggereng. Makhluk ini memang bukan lain adalah hantu seratus tutul yang sebelumnya telah melarikan diri dari rimba belantara setelah dikeroyok oleh Lakasipo, hantu jatilanda dan Luh cinta. Karena dia mendengar percakapan Lakasipo dengan Luh cinta, seperti wiroh hantu seratus tutul ini bisa menduga bahwa cepat atau lambat Luh cinta akan mencari nenek bernama Lamahila itu. Maka hantu seratus tutul mendahului mendatangi tempat kediaman si nenek. Pada saat mana nenek Lamahila tidak berada di rumah. Waktu di hutan kalian mengeroyoku. Sekarang kita berhadapan satu lawan satu wahai gadis bernama Luh cinta. Kalau kau turuti apa mauku kau tidak akan ku apa-apakan. Tapi jika kau melawan nasibmu lebih jelek. Kau akan ku bunuh sampai aku merasa puas. Wahai Luh cinta, mengapa kita tidak berbaik-baik dan berbuah cinta? Kau datang kemari, bukankah sengaja mencari ku Luh cinta tersenyum? Wahai hantu seratus tutul. Kekejian rupanya masih ada dalam benakmu. Nafsu kotor masih mengalir dalam darahmu. Aku kemari bukan mencarimu. Tetapi mencari nenek Lamahila, orang yang kau cari tidak ada di rumah. Dia tidak akan kembali sampai besok pagi. Kau boleh menunggu. Lalu sambil menunggu bukankah kita lebih baik bersenang-senang? Di sudut sana ada sebuah ranjang. Walau terbuat dari kayu tapi alasnya jerami kering yang lembut, kalau pemilik rumah tidak ada, aku terpaksa pergi dulu. Kau boleh tinggal di sini. Seorang diri Luh cinta kemudian balikan tubuh, melangkah ke pintu. Tapi cepat sekali kakek yang tubuhnya berbentuk macam tutul itu menghadang langkahnya. Jangan membuat kesabaranku hilang wahai gadis cantik. Lekas tanggalkan pakaianmu wahai. Kau rupanya sudah terlalu jauh dirasuk nafsu keji dan kotor. Aku minta jalan, aku minta tubuhmu jawab hantu seratus tutul. Lalu dia menyergap. Luh cinta segera dorongkan dua telapak tangannya. Gerakannya perlahan dan lembut. Macan jerjadian, hari sudah malam. Tidurlah, dua larik angin sangat sejuk berhembus menerpa hantu seratus tutul. Orang ini terkejut besar ketika merasakan tiba-tiba tubuhnya terdorong dan matanya menjadi berat. Rasa kantuk yang amat sangat menyerangnya. Perlahan-lahan tubuhnya hoyung ke tanah. Celaka. Apalah yang terjadi dengan diriku hantu seratus tutul cepat sadarkan diri. Dia segera kerahkan tenaga dalam menolak kekuatan yang laksana mau menyerap tidur. Dari mulutnya melesat oman dasyat yang membuat rumah kayu itu berderik-derik. Bersamaan dengan itu sosok tubuhnya berubah menjadi lima. Lima manusia berbentuk macan tutul ini kemudian secara berbarengan menyerbuluh cinta. Dua tangan keluarkan kuku-kuku hitam panjang. Membeset ganas ke arah wajah dan badan luh cinta. Wahai hantu seratus tutul, jika kau inginkan aku mengapa kau dan empat macan hendak melukai diriku berseruluh cinta. Tangan kirinya didorongkan ke depan. Tangan kanan membuat gerakan mengayun dari bawah ke atas sementara dua kaki boring dengan tumit menjejak tanah. Empat rangkul angin sejuk menyambar ke depan. Jika kesejukan tidak mendatangkan kesabaran maka berubahlah menjadi hawa panas wus, wus dua larik angin yang datang dari bawah serta merta menjadi panas luar biasa. Dua ekor macan tutul yang mendapat serangan menggereng keras lalu melompat. Yang satu sempat sidra karena sambaran angin panas. Daun telinganya sebelah kiri dan bulu-bulu kepala sekitar tengkuk kelihatan hamus mengepulkan asap. Makhluk ini meraung keras, tanpa perdulikan rasa sakit dia kembali menyerbuluh cinta bersama empat kawannya. Murid nenek dari lembah laukata hijau ini menghadapi semua serangan dengan tenang. Dua tangan dan dua kakinya bergerak tiada henti. Dia seperti seorang penari di atas panggung. Meliak peliuk lembut dan sesekali tiba-tiba menempelak lawan dengan pukulan yang sangat keras. Seekor lagi dari lima macan tutul itu cibera, hidungnya wancur. Meski dua teman mereka sudah terluka namun tiga lainnya masih terus menyerbu. Malah bertambah beringas dan ganas. Luh cinta yang berkepandaian tinggi namun boleh dikatakan tidak punya pengalaman sama sekali lambat. Ketika gadis ini bersiap-siap hendak mengeluarkan ilmu kesaktian yang disebut tangan dewa merajam bumi yang sanggup membuat para penyerang terbanting ke tanah dan lumpuh, tiba-tiba hantu seratus tutul keluarkan suitan keras. Bersamaan dengan itu dia melesat ke depan seolah terbang. Empat sosok macan lainnya berguling lantai rumah. Saat des, 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 des luh cinta terpakik, tubuhnya terjatuh ke tanah. Sebelum dia sempat menghantam tubuhnya telah jatuh tertelentang di lantai rumah. Dua tangan dan kakinya berada di dalam cekalan empat macan jejadian hingga sulit baginya untuk melepaskan diri. Kuku-kuku macan itu mencekam demikian rupa. Kalau dia bergerak sedikit saja maka akan lukalah keempat anggota badannya. Hantu seratus tutul tertawa bergelak. Luh cinta gadis cantik tapi keras kepala. Apakah kau sudah siap untuk bercinta? Ha, 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 kakek bermuka dan bertubuh macan ini berjongkok di samping si gadis. Sepasang matanya berkilat-kilat. Lidahnya diulur berulang kali menjelati bibirnya. Tangannya bergerak ke dada luh cinta. Sebelum dia berhasil menyentuh tubuh si gadis, tiba-tiba terdengar satu auman dasyat. Membuat hantu seratus tutul terlenjak lalu jatuh terduduk di lantai. Sementara empat macan lainnya dongakan kepala dan mengaum keras. Empat buntut mereka bergerak liar kian kemari. Sepasang mati mereka kemudian memandang besar ke dinding rumah sebelah kanan yang tiba-tiba jebol. Dari jebolan dinding tiba-tiba menyeruak muncul satu kepala harimau besar berbulu putih bermata hijau. 12 ketika harimau putih melangkah ke arahnya hantu seratus tutul berteriak pada empat macan tutul jajadian agar segera menyerang. Empat macan tutul mengaum keras lalu melompat menyergap harimau putih. Begitu mendapat serangan, harimau putih tundukan kepala. Dari sepasang matanya melesat dua larik sinar hijau. Dua macan tutul sebelah depan terpental melambrak dinding rumah. Di barmi auman keras tubuh dua binatang ini berubah menjadi asap dan akhirnya lenyap. Melihat kejadian itu dua kawan mereka segera putar tubuh siap untuk kelarikan diri kembali dua larik sinar hijau membeset. Seperti tadi dua macan tutul terpental jauh, meraum keras lalu berubah jadi asap. Bulu tengkuk hantu seratus tutul merinding dingin. Sekujur tubuh ia gemetar seperti diguyur air es. Harimau putih bermata hijau. Kau kesasar ke tempat yang salah. Lekas tinggalkan tempat ini kalau tidak mau kubunuh harimau putih tanpa perdulikan ancaman itu mengaum dasyat lalu melompat menyerang hantu seratus tutul. Jangan bunuh orang itu satu suara perempuan berteriak. Ternyata luh cinta. Gadis ini walaupun dirinya tadi hendak dinodai hantu seratus tutul namun dalam keadaan seperti itu masih bisa timbul rasa kasehannya. Saat itu tubuh hantu seratus tutul sudah ada dalam gigitan harimau putih. Sekali binatang ini mengatupkan rahangnya amblaslah tubuh kakek bermuka macan itu. Nyawanya tidak tertolong lagi. Namun teriakan luh cinta tadi membuat harimau putih menahan gerakan mulutnya. Sesaat dia menatap si gadis. Lalu kepalanya diputar ke arah dinding rumah yang jebol. Binatang ini tak bergerak seolah menunggu seseorang. Dari luar rumah terdengar suara teriakan. Datuk Raubamato hijau kau dengar ucapan gadis itu. Sampai jelas apa maksudnya jangan bunuh orang dalam gigitan muduk, duk, duk, tanah terasa bergetar. Seolah ada raksasa yang melangkah di luar sana. Sesaat kemudian masuklah hantu kaki batu ke dalam rumah. Diiringi hantu jati landak. Di balik sabuk yang melintang di pinggang hantu kaki batu tiga sosok kecil yaitu Wiro, naga kuning dan setan ngompel bersiap-siap melompat turun. Luh cinta kerenyitkan kening lalu mengulas senyum di bibir. Wahai, salah satu dari mereka pasti telah menolong diriku. Hari mau besar bermata hijau ini agaknya yang bernama Datuk Raubamato hijau, katanya dalam hati. Dia sama sekali tidak menduga kalau yang jadi tuan penolongnya adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Datuk Raubamato hijau menggereng lalu campakan sosok hantu seratus tutul yang saat itu telah berubah kembali wujudnya menjadi seorang kakek-kakek. Beberapa bagian tubuhnya tampak luka mengucurkan darah akibat gigitan harimau putih. Ketika melihat siapa-siapa yang datang dia jadi bertanya-tanya mengapa ada di antara orang-orang itu mengeluarkan perintah agar dia tidak dibunuh. Berarti salah satu di antara mereka adalah orang sakti dan memiliki harimau putih itu, pikir hantu seratus tutul. Wahai Luh Cinta, kami tidak mengerti mengapa kau inginkan orang yang hendak melakukan perbuatan terkutuk atas dirimu dibiarkan hidup. Yang bicara adalah Lakasipo alias hantu kaki batu. Luh Cinta cepat menjawab. Membunuh orang yang tidak berdaya itu semudah membalikan telapak tangan wahai sahabatku Lakasipo. Tetapi apakah kau tidak tahu bahwa kematian tidak selamanya jalan keluar dari satu persoalan? Kekuatan kasih jika dipergunakan mungkin lebih menguntungkan daripada pembunuhan, walau tidak memahami akan ucapan si gadis namun Lakasipo jadi terdiam. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Tidak mengerti aku sifat gadis cantik ini. Sudah dua kali orang hendak mencelakainya. Masih saja dia unjukkan sikap sabar. Setiap ucapan dan tindakannya berdasarkan kasih. Tidak percuma dia bernama Luh Cinta semua orang tak ada yang bicara. Mereka seolah menunggu dan ingin melihat apa yang hendak dilakukan Luh Cinta. Gadis ini melangkah melewati hantu Jatilandak, Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol. Di hadapan Lakasipo dia berhenti sebentar dan berkata, Aku tidak mau orang itu dibunuh karena aku ingin mengorek keterangan lebih dulu darinya. Apa artinya kematian tak berguna dibanding keterangan penting yang bisa ku dapat? Lakasipo hanya anggukan kepala. Wiro garuk-garuk kepala dan melirik pada Naga Kuning serta Setan Ngompol. Sebelum melangkah mendekati hantu seratus tutul yang sampai saat ini masih tergelimpang di lantai rumah, Luh Cinta lebih dulu mendatangi Datuk Raubamato Hijau. Tanpa rasa takut diusapnya tengkuk binatang itu seraya berkata, Wahai Datuk Raubamato Hijau, Aku Luh Cinta mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu tadi, Datuk Raubamato Hijau seolah senang mendengar kata-kata itu lalu menjilat-jilat dengan si gadis. Luh Cinta kemudian dekati hantu seratus tutul, mengenai harimau sakti bernama Datuk Raubamato Hijau Harap bakal serial Wiro Sableng Wasiat Iblis terdiri dari delapan episode. Orang tua, ini saat yang tepat kau harus menceritakan padaku siapa adanya Lajundai. Siapa penguasa istana kebahagiaan itu dan aku merasakah sebenarnya adalah kaki tangan seseorang, Aku punya pendapat yang sama tiba-tiba hantu jatilan tak ikut bicara. Kau hendak membunuh dan menguliti tubuhku. Siapa yang menyuruhmu, tidak ada. Tidak ada yang menyuruhku kata hantu seratus tutul. Wahai, jika kau tidak mau bicara mungkin sekali ini aku sendiri yang akan meminta harimau sakti ini untuk membunuhmu kata Luh Cinta. Waktu bicara suaranya tetap lembut bahkan disertai ulasan senyum di bibirnya. Gadis cantik, siapapun kau adanya aku hantu seratus tutul tidak berdusta, Luh Cinta kembali tersenyum. Kek, apakah kau masih ingin mengajakku ke istana kebahagiaan? Bukankah penguasa istana itu yang menjadi majikanmu sebenarnya Luh Cinta hanya menduga-duga dan memancing saja. Namun ucapannya itu ternyata membuat berubah paras hantu seratus tutul. Namun orang ini masih saja mengancing mulutnya. Aku juga tahu, kau tahu banyak tentang manusia bernama Lajun Dei Hatiku sedih kalau kau tidak mau bicara, Luh Cinta berpaling pada Datuk Rao Bama Toh Hijau. Hari mau sakti Datuk Bama Toh Hijau. Aku tak dapat menolong kakek itu lagi. Terserah kau mau berbuat apa terhadapnya Datuk Rao sahabatku. Kau telah mendengar ucapan gadis itu. Tunggu apalagi satu suara kecil berteriak. Luh Cinta berpaling. Gadis ini terkejut ketika mengetahui yang barusan bicara adalah Wiro, salah satu dari tiga orang bersosok setinggi lutut itu. Datuk Rao mengaum keras. Dua larik sinar hijau memancar dari kedua matanya. Ketika binatang ini melangkah ke arahnya, putuslah nyali si kakek. Jangan! Tahan si kakek berteriak. Ah, kau akhirnya mau bicara juga, kata Luh Cinta sambil tersenyum. Bicaralah! Tak perlu takut, memang, memang ada yang menyuruhku. Tapi bukan membunuhmu wahai gadis bernama Luh Cinta. Aku hanya ditugaskan membunuh hantu jati landak. Juga lelaki berkaki batu itu beserta tiga temannya manusia-manusia keril itu. Tapi aku tidak diperintahkan membunuhmu. Aku hanya kebetulan bertemu dengan kau di tengah jalan. Terhadapmu aku hanya hendak melampiaskan, hantu seratus kutul berteriak Wiro. Namaku hantu seratus tutul. Bukan kutul persetan tutul atau kutul bentak murid sento gendeng. Katakan siapa yang menugaskanmu membunuh kami-kami ini semua hantu seratus tutul terdiam. Matanya memandang melotot pada Wiro. Murid sento gendeng berpaling pada harimau putih. Datuk Rau. Bunuh manusia tidak berguna itu harimau putih mengaum keras. Dua matanya pancarkan sinar hijau angker. Hantu seratus tutul jadi leleh nyalinya. Dia angkat kedua tangannya dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro yang tingginya kini seringgangnya. Jangan suruh binatang itu membunuhku. Jangan. Aku akan bicara. Aku akan katakan semua, Wiro angkat tangan, member, tanda pada Datuk Rau Bama Toh hijau. Harimau sakti ini rundukan kepala dan hentikan langkah. Yang memerintah aku membunuh gadis itu, juga semua kalian adalah, belum sempat hantu seratus tutul mengucapkan nama tiba-tiba berkiblat selarik sinar merah disertai deru angin laksana sambaran puting beliung. Semua orang berseru kaget dan berlompatan jauhkan diri. Hantu seratus tutul hanya keluarkan jeritan tendek. Lalu Uus Pendekar 212 berseru kaget ketika melihat sinar merah itu menghantam ke jurusan tempat dia dan hantu seratus tutul berada. Sambil melompat selamatkan diri Wiro pukulkan tangan kanannya. Selarik sinar putih perak menyilaukan mat meneru ke depan, berusaha menangkis hantaman cahaya merah, des, Wiro terguling di tanah. Dia cepat bangkit. Dadanya sesaat mendenyut sakit. Tangan kanannya seperti kesemutan. Walau tengkuknya agak dingin karena sangat tegang dan lututnya goyah namun dia gembira melihat kenyataan. Dalam keadaan tubuh yang tidak sebanding dia masih mampu melepaskan pukulan sinar matahari dan sanggup mendorong sinar merah hingga dirinya selamat. Tapi apakah memang dia yang hendak dihantam oleh pembokong gelap itu? Wiro memandang berkeliling. Dia tidak melihat hantu seratus tutul. Ketika semua orang memandang ke tengah rumah, termasuk Wiro, mereka jadi merinding. Sosok hantu seratus tutul hanya tinggal tulang belulang. Kulit dan daging tubuhnya terkelupas mengerikan. Pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi serulah Kasipo yang mengenali pukulan yang telah menamatkan riwayat hantu seratus tutul. Pukulan itu hanya dimiliki hantu muka Jowo berucap pendekar 212, berarti dia barusan ada di sini. Membunuh si kakek karena tidak mau rahasianya terbuka, tunggu dulu. Menduga boleh saja. Tapi bersikap penuh selidik harus diutamakan, Luh Cinta ikut bicara. Mungkin juga bukan kakek ini yang jadi sasaran. Tapi salah satu dari kita, berkata Luh Cinta, atau mungkin penyerang gelap memang inginkan nyawa si kakek, tapi sekaligus juga mengincar nyawa sahabatku bernama Wiro Sableng itu sesaat semua orang jadi terdiam. Wiro garuk-garuk kepala berulang kali. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini cepat-cepat, kata setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perutnya yang sudah basah kuyuk oleh kucuran air kencing. Tunggu, kita perlu bicara. Mencari kejelasan siapa kira-kira orang di belakang layar yang mengatur perintah atas diri hantu seratus tutul, katalah Kasipo. Juga mencari tahu siapa si pembokong sialan tadi, kata Naga Kuning. Aku tetap berbesar duga si pembokong adalah hantu muka dua, berkatalah Kasipo. Antara hantu seratus tutul dan hantu muka dua ada kesamaan ilmu yang mampu mengelupas atau menguliti tubuh manusia. Hanya bedanya kakek bermuka macan ini mengandalkan dua pisau kecil berbentuk arit sedang hantu muka dua pukulan sakti bernama mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Lalu si pembunuh hantu seratus tutul pasti sekali hantu muka dua. Hanya dia yang memiliki kesaktian yang mengerikan itu. Jelas karena hantu muka dua tidak mau rahasianya tersingkap. Tapi dibalik semua itu ku rasa ada hal lain yang hendak disembunyikan hantu muka dua. Yang saat ini sulit ku duga apa adanya. Dia membunuh hantu seratus tutul dengan pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Berarti dia membiarkan atau sengaja memberitahu bahwa dialah pelakunya. Wiro berpaling padaluh cinta lalu berkata. Hantu seratus tutul menyebut-nyebut istana kebahagiaan. Jangan-jangan hantu muka dua lah penguasa istana itu. Mungkin sekali katalah Kasipo. Bukankah selama ini dia selalu mengumbar kata bahwa dia adalah raja diraja segala hantu di negeri latanah silam selain itu Wiro menyambungi. Mungkin sekali hantu muka dua membunuh si kakek muka macan itu agar dia tidak memberi keterangan tentang manusia bernama Lajundai. Kalau benar makhluk bernama hantu muka dua itu yang jadi biang racun semua kejadian ini, sungguh dia makhluk yang sangat keji. Aku pun hampir dicelakainya, lalu luh cinta menceritakan pertemuannya dengan hantu muka dua yang membawanya ke tempat kediamannya di bawah telah galasitu hitam. Sahabat kami luh cinta, setan wompol ikut bicara setelah terus-terusan berdiam diri. Waktu bertemu pertama kali kau pernah menanyakan tentang beberapa orang yang masih kuingat antaranya Latampi, Luh Piranti. Jika kau mau memberitahu siapa adanya orang-orang itu lalu juga siapa adanya Lajundai, mungkin kita bisa berbagi pikir dan akal untuk membantumu. Betul, kau juga menyebut satu nama yaitu hantu penjunjung bakul. Maksudku hantu penjunjung roh kata Wiro pula. Luh cinta tersenyum. Panjang ceritanya. Semua menyangkut riwayat diriku. Aku tak mungkin, bagaimanapun panjangnya kami bersedia dan ingin sekali mendengar, katalah Kasipo. Ya, betul. Walau sampai tujuh hari tujuh malam, kami akan mendengarkan penuturanmu ucap naga kuning pula. Luh cinta tersenyum. Dia memandang ke arah Wiro seolah minta persetujuan. Hal ini membuatlah Kasipo, naga kuning dan setan ngompol menjadi agak cemburu. Ada apa sebenarnya antara kau dengan gadis itu? Dari tadi kulihat dia terus-terusan memandangmu seperti kau ini kecapepan saja bisik naga kuning. Mengapa salahkan diriku? Dia punya mata. Boleh saja melihat siapa saja. Mungkin matanya menjadi sepat kalau melihat dirimu atau si kakek itu. Jadinya aku yang dipandang-pandang, jawab murid sento gendeng sambil menyengir. Naga kuning dan setan ngompol donggakan kepala lalu menunggu puncak hidung masing-masing dengan jari terunjuk mengejek Wiro. Wiro sendiri saat itu melangkah menghampiri Datuk Raubamato Hijau. Dia peluk leher harimau sakti ini dan ciumi bagian kepalanya di antara dua mata. Sahabat pelindungku Datuk Raubamato Hijau. Aku berterima kasih kau bersedia ku panggil untuk menolong gadis itu. Kalau saja kita tidak cepat bertindak tentu saat ini dirinya telah ternoda. Datuk Raubamato Hijau kedip-kedipkan matanya. Lidahnya dijulurkan menjilati tangan Wiro. Datuk, aku tidak boleh membiarkanmu berlama-lama di tempat ini. Sekali lagi aku dan gadis itu mengucapkan terima kasih, Datuk Raubamato Hijau. Jika aku ingat padamu dan ingin bertemu apakah bisa tanya Luh Cinta lalu enak saja dia ikut memeluki dan menciumi wajah Seng Datuk. Harimau putih itu keluarkan suara menggereng halus dan usap lengan Luh Cinta dengan jilatan lidahnya. Si gadis tersenyum dan terpeki kecil kegelian. Selamat jalan Datuk, kata Wiro. Datuk Raubamato Hijau mengaun. Semua orang tergagau kaget. Pada saat sosok harimau putih itu lenyap Wiro dan Luh Cinta yang kini hanya memeluk angin sama-sama terjerembap dan pipi mereka saling bergeseran. Sialan si Wiro itu. Dia pasti berpura-pura jatuh kata naga kuning berbisik pada setan ngompol. Anak itu rejekinya memang lebih besar. Kalau saja sosoknya sama besar dengan si gadis, lebih keenakan lagi dia. Lalu kita mau bilang apa setan ngompol mencibir lalu tertawa perlahan. Dikata apa jawab setan ngompol? Dengan wajah agak kemerahan Luh Cinta memandang berkeliling lalu berkata. Kita belum lama berkenalan. Tapi begitu banyak saling menanam budi. Aku percaya pada kalian semua sahabatku. Kalau memang kalian mau tahu, aku akan ceritakan riwayat diriku. Aku mulai sejak diriku yang masih berusia dua bulan ditemukan seorang nenek sakti di dalam hutan. Di dalam satu kantong yang tergantung di badan seorang perempuan muda yang mati menggantung diri, selagi semua orang terkejut mendengar kata-kata si gadis, Luh Cinta melangkah meninggalkan termpat itu. Semua orang serta merta bergerak mengikuti. Di satu tempat yang sunyi yang dipilih sendiri oleh Luh Cinta, gadis itu lalu menuturkan riwayat dirinya. Tiga belas suasana hening sunyi menyelimut di tempat itu. Begitu Luh Cinta selesai menceritakan riwayat kehidupannya. Lakasipo menatap si gadis dengan perasaan penuh haru. Wiro dan naga kuning serta setan ngompol tertunduk sedih. Bahkan kuda hitam berkaki enam milik Lakasipo yang ada tak jauh dari tempat itu tegak diam seperti termenung, seolah turut-larut dalam keharuan. Dalam keadaan seperti itu ada suara perang menahan isak dan menarik nafas panjang berulang kali. Orang ini adalah hantu jati landak. Dia duduk di tanah tundukan kepala. Wajahnya yang penuh duri berusaha ditutupinya dengan kedua tangan. Hai, apa-apaan si jati landak itu bisik naga kuning pada Wiro dan setan ngompol. Kita semua memang terharu mendengar riwayat sedih Luh Cinta, tapi mengapa pakai sesenggukan segala, dia ingin diperhatikan gadis cantik itu. Kepingin disayang-sayang, jawab setan ngompol seraya pencongkan mulutnya yang kempot. Saat itu Luh Cinta sendiri telah melangkah mendekati hantu jati landak. Dipegangnya bahu hantu jati landak lalu berkata, Wahai sahabatku yang gagah. Rupanya kesedihanku adalah kesedihanmu juga, maafkan saya orang buruk yang berlaku bodoh ini. Wahai sahabatku Luh Cinta, riwayatmu mengingatkanku pada diriku sendiri. Walau kini hatiku bahagia bahwa di dunia ini tidak aku sendiri yang bernasib malang, namun menghadapi kehidupan selanjutnya aku seperti berada di lautan kebingungan, apa yang membuatmu berperasaan seperti itu hantu jati landak? Ingin aku mendengar untung perasaanmu, apakah juga sehebat derita nasib diriku? Sebenarnya aku meninggalkan pulau termpat kediaman guruku Teringgilingliang Batu bukan untuk bersuka-suka melihat dunia luar, tapi dalam maksud mencari ayah dan ibuku. Menurut guru kedua orang tuaku telah kejatuhan musibah berupa kutuk dari para pri di negeri atas langit. Konon ayah adalah seorang bernama Lahambalang, penduduk latanah silam sedang ibu adalah pri dari negeri atas langit. Antara mereka sebenarnya tidak boleh kawin. Tapi ayah dan ibu sudah demikian saling mencinta. Mereka melanggar pantang larangan. Ketika aku lahir ibu meninggal dan ayah lenyap entah kemana. Aku sendiri lahir dalam keadaan buruk mengerikan seperti ini, semua orang, termasuk naga kuning dan setan ngompol yang tadi mencemooh hantu jatilandak jadi terdiam. Wahai hantu jatilandak, ternyata kita sama-sama mempunyai ganjalan dalam hidup ini. Aku, juga teman-teman di sini sangat ingin mendengar riwayatmu. Kalau kau bersedia menceritakan, hantu jatilandak menatap wajah lu cinta sesaat lalu anggukan kepala, mengenai riwayat hantu jatilandak harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Hantu Jatilandak, untuk kedua kalinya semua orang yang ada di tempat itu ikut dalam haru setelah mendengar kisah yang diturunkan hantu jatilandak. Mereka tidak menyangka begitu hebat kisah kehidupan pemuda yang tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki ditumbungi duri-duri menyerupai bulu landak itu. Wahai para sahabat, lakasiko akhirnya keluarkan ucapan setelah cukup lama mereka berdiam diri. Ternyata kita semua termasuk diriku mempunyai ganjalan hidup. Rasanya sudah saatnya kita memusatkan usaha mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab. Siapa tahu dia bisa memberi petunjuk bagaimana aku bisa bebas dari dua kaki batu ini. Juga memberi petunjuk di mana beradanya ayah Luh Cinta yang bernama Latampi itu. Siapa adanya Lajundai. Lalu di mana beradanya ayah hantu jatilandak yang bernama Lahambalang. Di mana pula makam ibunda Luh Cinta serta makam ibunda hantu jatilandak. Juga sangat diharapkan hantu sejuta tanya dan sejuta jawab bisa menolong tiga sahabatku ini agar bisa kembali ke dunia 1200 tahun mendatang dari mana mereka berasal. Atau menolong membuat sosok mereka bisa sebesar kita agar keselamatan mereka tidak terus-terusan terancam. Sahabat kami Luh Cinta, apakah kau akan melanjutkan perjalanan seorang diri atau bergabung bersama kami mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab Luh Cinta jadi terdiam. Ditatapnya wajah Lakasiko beberapa lama lalu dia berpaling pada Wiro. Lihat, lagi-lagi dia memperhatikan Wiro, disik naga kuning. Sudah, biar saja dia mau melihat pada siapa, jawab setan Wompol, yang penting kalau dia mau ikut bersama kita pasti asik jadinya perjalanan kita, wahailah Kasipo dan semua sahabatku. Beruntung aku bertemu dengan kalian. Terus terang saja negeri latanah silam ini sangat luas dan serba asing bagiku. Apalagi guru telah memberi ingat banyaknya hal yang bisa membahayakan diriku. Jika kalian tidak keberatan, aku mau ikut bersama kalian, naga kuning berseru gembira. Si setan Wompol berjingkrak-jingkrak tapi lalu pegangi bawah perutnya yang mendadak basah lagi. Wiro garuk-garuk kepala melihat kelakuan dua temannya itu. Luh Cinta tersenyum-senyum. Lakasipo melangkah mendekati kuda hitamnya. Ketika semua orang bersiap hendak pergi tiba-tiba mengumandang satu seruan disertai menghamparnya bau seperti rempah-rempah direbus. Luh Cinta sahabatku gadis tercantik di seluruh jagad. Jangan pergi dulu sebelum aku membayar hutang budi baikmu. Jangan bikin aku tidak bisa tidur tidak sedap makan. Bukan karena rindu atau jatuh hati padamu. Tapi karena ganjalan hutang-prihutang budi baik itu. Ha, ha, ha. Sesaat kemudian terdengar suara ber, ber, ber. Lalu munculah seorang gemuk bermuka bulat, mengenakan pakaian panjang dan sangat gombrong terbuat dari anyaman rumput kering menyerupai jerami. Di pipinya sebelah kiri ada satu tahi lalat besar atau tompel berwarna haitar ditumbuhi bulu-bulu hitam halus. Di atas kepalanya ada segulung kain menyerupai sorban. Lalu hebatnya, di atas sorban ini dia menjunjung sebuah belanga besar terbuat dari tanah. Dari dalam belanga ini mengepul asap kecoklatan menebar bau harumnya rempah-rempah. Sahabatku kakek sakti berjuluk hantu seribu abad seruluh cinta begitu melihat siapa yang muncul di tempat itu. Hidup saling tolong menolong adalah satu keharusan. Itu tandanya manusia harus hidup berdasarkan kasih sayang satu sama lainnya. Mengapa kau menganggap pertolonganku menyelamatkan dirimu tempoh hari sebagai hutang budi segala? Aku harap kau tidak lagi punya pikiran seperti itu, yang disebut hantu seribu abad tertawa lebar lalu batuk-batuk. Wahai! Ternyata kau punya banyak sahabat di tempat ini. Tapi luh cinta, aku sudah bersumpah tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau meminta satu pertolongan apa yang kau inginkan dariku. Aku bisa memberimu abad agar tetap awet muda sejuta tahun, luh cinta tertawa merdu mendengar kata-kata hantu bersosok gemuk itu. Aku tidak main-main. Akan kuramu sekarang juga obat awet muda itu untukmu berkata hantu seribu abad lalu usap-usap tompel di pipi kirinya sementara tangan kanannya menyelingap kebalik jubah dan tahu-tahu dia sudah memegang sebuah gelas terbuat dari tanah. Tunggu kata luh cinta. Terima kasih kau mau memberi obat ajaib itu untukku wahai hantu seribu abad. Namun jika memang aku boleh meminta, bukan semata memenuhi permintaanmu sebagai balas budi, tapi untuk menolong orang lain. Bisakah kau memberikan obat agar tiga sahabatku yang kecil-kecil ini menjadi besar sosok mereka? Besar seperti kita-kita ini Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol tentu saja terkejut tetapi gembira sekali mendengar kata-kata luh cinta itu. Ya Tuhan, ternyata besar sekali rejeki kita malam ini. Ada orang yang mau menolong kita ujar Naga Kuning. Kalau benar si gendut bertompel besar itu bisa menolong kita, ah sungguh bahagia hatiku. Kita tidak akan dibayangi rasa takut celaka lagi. Dan aku akan mencari nenek cantik bernama Luh Lampiri itu Huswiro pelototkan matanya pada setan ngompol. Tapi mulutnya menyeringai. Belum apa-apa niatmu sudah jelek saja setan ngompol yang terkejut disentak langsung pegang bagian bawah perutnya. Kau punya tiga sahabat yang kecil-kecil katamu. Wahai apa mereka tiga kurcaci di dekat belukar itu sualan. Kita disebutnya tiga kurcaci makinaga kuning. Betul sekali wahai sahabatku hantu seribu abad. Mereka masing-masing bernama Wiro, Naga Kuning dan Setan Ngompol. Kalau kau bisa menolong aku sangat berterima kasih, kata luh cinta pula. Kami juga sangat berterima kasih menyambungi Wiro. Hantu Raja Obad dekati ketiga orang itu lalu jongkok di hadapan mereka. Hei, hei. Tidak sulit. Tidak sulit. Tapi ada syaratnya walau cuma gampang. Mereka harus sabar menunggu, walau bersiang bermalam hari, kami akan menunggu ke kata Naga Kuning. Hantu seribu abad menyeringai. Dia pejamkan kedua matanya. Dari mulutnya keluar suara merapal. Lama sekali dia berbuat seperti itu hingga semua yang ada di tempat itu diam-diam mulai merasa gelisah. Menjelang tengah malam dari balik jubah jeraminya hantu seribu abad keluarkan sebuah gelas tanah. Lalu belanga berisi godokan rempah-rempah yang ada di atas kepalanya diturunkan. Hawa panas menyambar ke arah semua orang yang ada di tempat itu. Tapi hantu raja obat enak saja memegang belanga yang panas itu dengan tengah kirinya. Perlahan-lahan sambil terus merapal diakucurkan cairan dalam belanga ke dalam gelas tanah. Gelas tanah kemudian diletakkannya di tanah di hadapan Naga Kuning. Kurcaci bernama Naga Kuning, ini obat untukmu. Jangan minum sebelum ku beritahu saatnya. Terima kasih kek. Eh bapak, kata Naga Kuning. Aku bukan kakek apalagi bapakmu kata hantu seribu abad. Tapi sambil tersenyum dan kedipkan mata, dari dalam jubahnya hantu seribu abad keluarkan gelas tanah kedua. Seperti tadi diiringi rupakan mantra dia terangkan cairan dalam belanga ke gelas tanah, lalu gelas tanah diletakkannya di depan setan ngompol. Kakek bau pesing. Ini batumu. Jangan minum sebelum ku beritahu saatnya hantu seribu abad. Aku si setan ngompol mengucapkan ribuan terima kasih, kata setan ngompol seraya menjura. Hantu seribu abad tertawa lebar. Lalu dia keluarkan gelas tanah ketiga. Sebelum menerangkan cairan godokan rempah-rempah yang harum ke dalam gelas tanah itu, dia perhatikan dulu wajah pendekar 212 Wirosa Bleng. Lalu orang ini tersenyum. Anak muda, aku melihat seribu akal seribu rencana dalam benakmu. Sep, aku gembira akal dan rencana itu semua menuju kepada yang baik-baik. Bolehkah aku membisikan sesuatu padamu hantu seribu abad? Aku, Wiro terpaksa tidak teruskan ucapannya karena saat itu hantu seribu abad sudah membungkuk dan mendekatkan mulutnya ke telinganya. Lalu dengan suara sangat perlahan orang ini berkata, bagaimana kalau aku meramal sesuatu tentang dirimu? Hai anak muda bertampang tolol, konyol tapi berhati polos, sil, silahkan saja. Aku suka mendengar, kata Wiro. Ratusan orang akan jatuh cinta pada gadis itu. Tapi hanya ada satu pemuda yang berkenan di hatinya. Kau Wiro undur melangkah dan tetap wajah besar hantu seribu abad. Gadis itu. Maksudmu gadis yang mana? Siapa anak setan? Ha, ha, ha. Bukankah begitu gurumu selalu memanggilku astaga? Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Wiro dengan terkejut, mulut ternganga dan mati melotot. Hantu seribu abad tertawa mengekeh hingga Wiro merasa tanah yang dipijaknya bergetar. Sudahlah, kau tak usah tanyakan hal itu. Sekarang, tunggu dulu. Kau belum mengatakan siapa adanya gadis itu, siapa lagi kalau bukan si cantik tinggi semampai bertubuh ramping dan berwajah selagi tembus itu. Luh cinta hantu seribu abad. Kau jangan bergurau, bergurau yang enak-enak apa salahnya. Lagi pula aku tidak bergurau padamu. Kau akan lihat kenyataan di kemudian hari. Bisa-bisa kau lupa jalan pulang ke negeri aslum anak muda. Ha, ha, ha hantu seribu abad kembali jongkok dan mulai menerangkan cairan di dalam belanga ke gelas tanah ketiga. Gelas diletakannya di depan Wiro Seraya berkata, Ini batumu. Jangan diminum sebelum aku beritahu saatnya. Terima kasih hantu seribu abad, kata Wiro Seraya menjura dalam-dalam. Hantu seribu abad lalu duduk bersila di tanah. Dua tangan dirangkapkan di depan dada. Matanya dipejamkan. Mulutnya komat kami tentah merapal apa dan tanpa suara. Makin larut malam makin dingin udara di tempat itu. Secara aneh kantuk mulai menyerang semua orang yang ada di situ. Secara aneh pula mereka seperti dihantui oleh rasa ketidaksabaran. Setan wompol dan naga kuning menatap ke arah gelas tanah di hadapan masing-masing secara terus menerus dan sesekali mereka sating pandang. Wiro juga duduk bersila di tanah, sikapnya tenang. Matanya dipejamkan seolah bersama di. Luh cinta duduk di bawah sebatang pohon. Sesekali memperhatikan wajah pendekar 212 dari kegelapan. Hantu Jatilanda sebenarnya ingin Luh cinta memintakan obat bagi dirinya agar duri-duri di sekujur kepala dan tubuhnya bisa dilenyapkan. Tapi karena merasa sungkan dia memilih diam saja. Sebaliknya Laka Sipo sengaja agak menjauhkan diri di satu sudut yang gelap. Sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dia selalu menatap wajah jelit aluh cinta. Menjelang gini hari hawa dingin semakin menjadi-jadi. Rasa kantuk hampir tak dapat ditahan lagi. Hawa ketidaksabaran semakin menggila. Tiba-tiba hantu seribu abad bangkit berdiri. Tanpa berkata apa-apa dia melangkah pergi dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan. Lama ditunggu tak kunjung kembali. Hantu seribu abad pergi begitu saja. Bagaimana dengan kita? Jika dia kembali tujuh hari kemudian apa kita harus menunggu dan baru minum obat itu setelah mendapatkan tanda dari dia? Walah, tidak kukira sesulit ini urusannya, kita tunggu saja. Kalau dia tidak muncul kembali bagaimana nanti saja, jawab setan ngompol. Ketika langit di ufuk timur mulai terang dan di dalam rimba belantara ayam-ayam hutan terdengar berkokok, hantu seribu abad tidak juga muncul. Hantu jatilanda dan lakasipo telah teridur. Luh cinta masih tetap duduk di bawah pohon dan wira masih terus dalam sikap tadinya itu bersilah seperti bersemadi. Aku sudah tidak sabaran, kata naga kuning pada setan ngompol, aku juga. Dari tadi aku sudah enam kali ngompol. Bagaimana menurutmu bertanya setan ngompol? Mungkin hantu seribu abad hanya mau menguji kita. Sebenarnya kita sudah boleh meneguk obat itu. Aku yakin dia tidak akan kembali, sahut naga kuning. Kalau begitu kita teguk saja obat dalam gelas tanah itu berkata setan ngompol. Setuju jawab naga kuning. Dua orang itu yakni naga kuning dan setan ngompol segera saja menyambar gelas tanah. Lalu geluk, geluk, geluk. Keduanya teguk habis cairan di dalam gelas tanah yang selain harum ternyata juga masih hangat. Sesaat kemudian keduanya merasa tubuh mereka ringan dan segar sekali. Kakiku mulai membesar berseru naga kuning. Saya pegang kaki kanannya yang saat itu memang berubah menjadi besar, tambah besar dan akhirnya mencapai ukuran kaki orang di negeri latanah silam. Namun bocah ini kembali berteriak. Ya Tuhan! Mengapa cuma kaki kananku saja yang membesar? Bagian lain tubuhku tetap tidak berubah naga kuning jadi kebuakan dan pegangi kepala, tubuh serta kaki kirinya. Memandang ke samping dia tambah terkejut menyaksikan si kakek setan ngompol. Kakek ini tak kalah kaget dan bingungnya. Ternyata dari keseluruhan nauratnya hanya kaki kirinya saja yang besar. Kau kaki kanan. Aku kaki kiri teriak setan ngompol. Aduh! Bagaimana ini? Kaki kiriku membesar. Anuku jadi miring kejepit. Aku jadi kepingin ngompol terus-terusan. Celaka! Kalau begini jadinya menyesal aku minum obat itu tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak. Sesaat kemudian muncullah hantu seribu obat di tempat itu. Lakasipo dan hantu jatilanda telah terbangun. Mereka kaget melihat apa yang terjadi atas diri naga kuning dan setan ngompol. Luk cinta merasa bersalah dan pucat bingung wajahnya. Hanya pendekar 212 saja yang masih tetap duduk, bersila, diam tak bergerak dalam keadaan matah, terpejam. Itulah akibat kalau manusia tidak menurut kata, tidak mendengar ucapan. Tidak mematuhi segala tanda dan isyarat. Itu satu pertanda bagaimana akibatnya kalau manusia tidak menunjukkan rasa setia kawan. Kalau kawanmu yang satu masih mau menunggu dan bersabar dengan segala ketenteraman hati dan ketenangan jiwa, mengapa kalian berdua mau melakukan kesalahan, melanggar apa yang aku katakan meneguk obat sakti sebelum aku memberitahu saatnya? Aku kasihan padamu wahai naga kuning dan setan ngompol. Kalian harus menunggu sampai bulan purnama terbit. Pada saat itulah kalian boleh meneguk obat di dalam gelas tanah. Dan kalian akan menjadi sebesar orang-orang di negeri latanah silam, tapi obat dalam gelas tanah itu sudah kami minum habis kata naga kuning. Ah, kau keliru. Coba lihat lagi ke dalam gelas tanah, naga kuning dan setan ngompol lulurkan kepala, memandang ke dalam gelas tanah di hadapan mereka. Keduanya terkejut karena ternyata mereka melihat gelas tanah itu masih berisi penuh obat berbau harum itu. Aneh, kata naga kuning perlahan sambil memandang pada setan ngompol. Bagaimana dengan sahabat kami Wiro tanya naga kuning pula? Oh, dia. Karena dia patuh pada apa yang aku katakan maka dia akan menerima berkah seperti apa yang diinginkannya dan seperti apa yang dimintakan luh cinta, hantu seribu obat berpaling pada Wiro. Anak muda, apakah kau sudah siap meneguk obat yang kuberikan pendekar 212? Wiro Sableng buka kedua matanya, menatap ke arah hantu seribu obat lalu berkata, Dengan izinmu aku akan meneguk obat cairan sakti, hantu seribu obat tersenyum. Kau kuizinkan meneguk obatmu. Aku tahu di sini kami hanya mengenal dewa sebagai penguasa tertinggi yang serba kuasa dan penuh kasih. Di negerimu kau mengenal Tuhan yang maha asa, maha kasih dan maha kuasa. Apakah kau keberatan kalau aku memohon kepada dewa agar permintaanmu bisa dikabulkan dan di dalam hatimu kau berdoa pada Tuhan meminta agar permohonanmu dikabulkan Wiro mengangguk. Diam-diam dia merasa tegang. Kalau begitu mari kita sama-sama berdoa, kata hantu seribu obat pula. Wiro pejamkan mata, berdoa dalam hati, memohon kepada yang maha kuasa, Tuhan seru sekalian alam. Kau boleh minum obatmu wahai anak muda, terdengar suara hantu seribu obat. Dengan tangan gemetar dan tak lupa menyebut nama Tuhan, pendekar 212 ambil gelas tanah di hadapannya lalu meneguk cairan harum hangat di dalamnya sampai habis. Belum sempat dia meletakkan gelas tanah itu ke tempat semula, ajaib. Tiba-tiba dia melihat tubuhnya semakin tinggi. Tanah tempat dia hendak meletakkan gelas semakin jauh. Di sekitarnya terdengar seruan naga kuning dan setan ngompol. Juga decak kaget Lakasipo, hantu jatilandak dan luh cinta. Memandang berkeliling Wiro dapatkan dirinya telah sama tinggi dengan hantu jatilandak, Lakasipo dan luh cinta. Wiro raba pakaiannya. Lalu dia meraba pinggang. Kapak maut naga geni 212 yang ada di pinggangnya ternyata juga ikut menjadi besar. Benar-benar ajaib, kata Wiro dalam hati. Lalu dia ingat pada dua temannya. Di sebelah sana naga kuning dan setan ngompol tegak termiring-miring karena hanya satu kaki mereka saja yang jadi besar. Keduanya melamaikan tangan pada Wiro. Terima kasih Tuhan. Kau mengawalkan permintaanku, kata Wiro. Terima kasih hantu seribu abad. Kau telah menolongku, Wiro memandang berkeliling. Mencari-cari. Tapi hantu seribu abad tak ada lagi di tempat itu. Dia sudah pergi, kata satu suara lembut dan merdu di samping Wiro. Ketika Wiro berpaling pandangan pendekar 212 saling beradu dengan Luh Cinta. Sahabatku Luh Cinta, kalau bukan kau yang meminta mungkin aku tak bisa jadi seperti ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Luh Cinta membuka mulut hendak menjawab. Namun sesaat dia hanya tegak terdiam. Matanya yang bening terbuka lebar. Dia berdiri seperti terpesona. Setelah keadaan Wiro menjadi sebesar dirinya, dia tidak menyangka kalau pemuda ini benar-benar memiliki wajah tampan. Sahabat, kau hendak mengatakan sesuatu tanya Wiro. Luh Cinta tersenyum. Walau agak kikuk dia membuka mulut juga. Kasih sayang adalah sumber kekuatan di alam ini. Kasih sayang adalah bagian semua manusia. Para dewa telah menunjukkan kasihnya padamu. Aku gembira melihat keadaan dirimu seperti sekarang ini wahai Wiro, kata Luh Cinta. Matanya yang bagus bening menatap mesra pada pendekar 212. Lalu dia ulurkan tangan memegang lengan si pemuda. Saat itu juga keduanya merasakan ada hawa hangat mengalir di tubuh masing-masing, mendatangkan rasa bahagia yang tiada taranya. Si kakek setan ngompol lunjukkan wajah cemberut. Termiring-miring dia melangkah mendekati naga kuning lalu berkata, Kalau tahu akan jadi begini, lebih baik aku minta obat supaya tidak ngompol-ngompol aja pada hantu sialan itu setan ngompol saking kesalnya lalu tepuk-tepuk bagian bawah perutnya. Nasibmu masih jelek buyung, katanya tapi apalacur. Karena ditepuk-tepuk langsung si buyung terpancar besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!